...sasarkan jati diri bangsa. Dengan misi dan tujuan tersebut, sasaran penyelenggaraan program studi ketahanan nasional Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada adalah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, mendidik dan menghasilkan lulusan strata 2 yang mempunyai integritas tinggi, terbuka, berwawasan luas, mempunyai daya analis yang handal, dan menghasilkan konsep-konsep yang merupakan solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Di tahun 2020, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada mulai menyalenggarakan pendidikan jenjang strata 3 dan diharapkan mampu menghasilkan lulusan strata 3 yang memiliki wawasan dan peluang. Program studi ketahanan nasional Pasca Sarjana Universitas Gajah yang diperlukan untuk mengadaptasi dan atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. Pembelian Jajah Mada adalah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, mendidik dan menghasilkan lulusan strata 2 yang mempunyai integritas tinggi, terbuka, berwawasan luas, mempunyai daya analis yang handal, dan menghasilkan konsep-konsep yang merupakan solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Di tahun 2020, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada mulai menyalenggarakan pendidikan jenjang strata 3 dan diharapkan mampu menghasilkan lulusan strata 3 yang memiliki wawasan dan peluang. Program studi ketahanan nasional Pasca Sarjana Universitas Gajah yang diperlukan untuk mengadaptasi dan atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. Mada adalah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, mendidik dan menghasilkan lulusan strata 2 yang mempunyai integritas tinggi, terbuka, berwawasan luas, mempunyai daya analis yang handal, dan menghasilkan konsep-konsep yang merupakan solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Di tahun 2020, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada mulai menyalenggarakan pendidikan jenjang strata 3 dan diharapkan mampu menghasilkan lulusan strata 3 yang memiliki wawasan dan program studi ketahanan nasional Pasca Sarjana Universitas Gajah yang diperlukan untuk mengadaptasi dan atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. Amada adalah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, mendidik dan menghasilkan lulusan strata 2 yang mempunyai integritas tinggi, terbuka, berwawasan luas, mempunyai daya analis yang handal, dan menghasilkan konsep-konsep yang merupakan solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Di tahun 2020, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada mulai menyalenggarakan pendidikan jenjang strata 3 dan diharapkan mampu menghasilkan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swasti, asti. Yang terhormat, Ketua Program Studi SBA dan S3 Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada, Prof. Dr. Armai Di Armawi MSI, yang kami hormati para narasumber, Lajen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas RI, kemudian Dr. Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Hudori, Anggota POKJA Dewan Ketahanan Pangan periode 2010 hingga 2020, selamat datang, dan selanjutnya Bapak Haji Ganjar Pranawo, SAMIP, Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati seluruh penyelenggara dan peserta webinar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, hingga pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali melalui webinar dengan tema Geostrategi Mengatasi Bencana Pandemi COVID-19, Konsepsi Pembangun Ketahanan Nasional di Era Ketidakpastian. Webinar ini diselenggarakan oleh Program Studi S3 Ilmu Ketahanan Nasional UGM, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 merupakan masalah nasional yang dapat mengancam ketahanan nasional. Oleh karena itu, untuk membentuk atau membangun konsepsi ketahanan nasional yang tangguh sesuai nilai-nilai Pancasila di Era Ketidakpastian ini, dibutuhkan landasan pemikiran integral, komprehensif, dan terpadu dari berbagai stakeholders, baik dari pemerintah pusat dan daerah akademisi, masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Untuk itu, kami, selaku mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana UGM, menginisiasi diskusi pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai webinar pada siang hari ini, izinkan kami membacakan susunan acara kegiatan sebagai berikut. Pertama, pembukaan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sesi foto bersama, lalu pembacaan doa. Kelima, sambutan dari Ketua Program Studi S2 dan S3 Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada. Enam, acara inti yakni pemberian materi oleh Gubernur Lemhanas RI, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Tengah, dan anggota Dewan Ketahanan Pangan yang akan dipandu oleh Moderator. Ketujuh, sesi diskusi dan dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan, kemudian menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Kematon. Baik, hadirin sekalian sebelum masuk ke pembukaan, Bapak, Ibu yang kami hormati, izinkan kami membacakan tata tertib webinar pada siang hari. Pertama, semua peserta harus mematikan mikrofon. Kedua, semua peserta dalam posisi duduk siap ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri. Ketiga, semua peserta diharuskan menyalakan kamera dengan virtual background selama mengikuti webinar. Keempat, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan silakan menuliskan di kolom komentar Zoom. Kelima, di akhir kegiatan peserta diwajibkan mengisi link daftar hadir untuk mendapatkan S-certifikat. Keenam, kepada para peserta webinar, kami informasikan bahwa di akhir webinar akan ada door prize berupa empat buah buku yang akan diberikan kepada empat penanyaan terpilih. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk memulai kegiatan, marilah kita buka dengan bacaan Bas Malah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbah, amin. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta, dimohon dalam posisi duduk siang. selamat menikmati. selamat menikmati. Indonesia Rayaammuth, Indonesia Raya Juga Raya Raya selamat menikmati 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 oke mbak selamat menikmati 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 Berarti jelas Jelas Ini Arah Coba lihat Mas Dwi aku lihat Aku lihat teks Itu arah mataku kelihatan banget ke bawah Enggak terlalu Enggak ya Coba Mas Dwi ya Ijin pro Materi pertama Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP Makasih Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah Yang akan menyampaikan Tentang geostrategi Mengatasi COVID-19 Ditingjau dari inovasi pelayanan publik Menangani COVID-19 Dan mendorong Kemandirian dalam program Jogo Tonggo Itu kelihatan gak Mas Dwi Matanya Atau gini ya Coba lihat ya Mas Dwi Yang bagus tadi atau ini Mas Dwi Ya ini bagus nih Mbak yang terakhir Yang koreksinya Bagus Bagus kok Mbak Yulis Enggak ini Enggak kelihatan Baca teks Kalau Yang terakhir Yang pas saya pegang kayak gini tadi Itu kelihatan gak Mas Coba Mbak Coba sekali lagi Sekali lagi ya Bicara yang kedua Ini Kelihatan Ini kelihatan sih Mbak Berarti kalau kayak gini Yang tadi ya Bicara yang kedua Yaitu Legend TNI Purnawirawan Agus Vijoyo Beliau adalah Bukul Lemhanas Bagusannya ini ya Ya bagusnya ini Oh yaudah Sekalian setting laptop Oke Oke Mbak Yulis Siap Makasih Mbak Kiki Mohon izin Tes Iya Mas Dwi Cek Mbak Kiki Untuk profil Bisa ditayangkan ya Boleh dicoba Mbak Ijin Sudah tampil Oke Sudah tampil Baik Nomor satunya tetap ya Ini Pak Akut Nomor satu Pak Agus Tidaknya Pak Radit Ketiga Pak Kuduri Betul Pak Ganjar Pak Ganjar Pranomo Betul Ya Sudah makasih Mbak Kiki Iya sama-sama Mohon dibaca Mbak Kiki Ijin Ini mau sekaligus Latihan baca dulu Infonya Iya Jadi mohon ditayangkan lagi Mbak Kiki Untuk profil Baik Sebelum memulai acara inti Kami akan membacakan profil singkat Dari para narasumber Narasumber pertama Yakni Pak Agus Wijoyo Di penjabatan Gubernur Lemana Sejak 15 April 2016 Jabatan penting yang pernah diduduki Yakni Kepala Staff Teritorial Panglima TNI Wakil Ketua MPR RI Fraksi TNI Polri Deputi 1 Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi Atau UKP 3R Dan Perwira dalam International Commission for Control and Supervision Di Vietnam tahun 1973 Serta Ponting in Indonesia Untuk United Nations Emergency Force 2 Di Sinai Timur Tengah tahun 2003 Dan pendidikan yang pernah beliau tempuh Yakni Akabri tahun 1970 Master of Military Art and Science U.S. Army Command and General Staff College Fort Leavensworth USA Pada tahun 1988 Master of Science in National Security National Defense University Fort Myers Washington DC USA Pada tahun 1994 Dan Master of Public Administration George Washington University Washington DC USA Pada tahun 1994 Nara sumber berikutnya Di sini Ada Bapak Dr. Raditya Jati Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Selamat bergabung Pak Raditya Jati Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB 2020 Hingga sekarang Dan PLT Deputi Sistem Dan Strategi BNPB Director of Development Strategy for Disaster Risk Reduction BNPB pada 2018 Hingga 2020 Director for Community Empowerment BNPB Pada 2017 Hingga 2018 Dan Deputy Director for Prevention BNPB Pada 2014 Hingga 2017 Pendidikan yang beliau tempuh S1 Regional Development Planning Faculty of Geography Universitas Gajah Mada S2 nya Environmental Science Universitas Gajah Mada Dan menempuh S3 Environmental Science UGM Sandwich Light Program Geography and Planning Utrecht University Network Baik, narasumber berikutnya Di sini ada Bapak Hudori Dengan Jabatan Anggota Pemja Dewan Ketahanan Pangan 2010-2020 Dan Jabatan Penting Yang Pernah Diduduki Sebagai Wartawan Gatra Gamah dan Medium Pada Periode 1994-2005 Dan Pernah Menjadi Wartawan MetroTVNews.com Dengan Posisi Terakhir Sebagai Wakil Pimpinan Redaksi Pada Februari 2006 Hingga Januari 2019 Kemudian sebagai Pemimpin Redaksi Alinea.id Pada Mei 2019 Hingga saat ini Dan Peneliti Institute For Global Justice Pada Desember 2007 Hingga Juni 2008 Dan sebagai Tenaga Ahli Di DPR Pada Mei 2008 Hingga September 2009 Dan Tenaga Ahli Di Kementerian Perdagangan Pada Februari 2010 Hingga Juni 2011 Pendidikan Yang Beliau Tempuh Sarjana Pertanian Universitas Jember Pada Tahun 1994 Baik Narasumber berikutnya Yang Telah Hadir Di Sini Ada Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah Periode Kedua Saat Ini Sejak 5 September 2018 Dan Jabatan Penting Yang Pernah Beliau Duduki Adalah Sebagai Anggota DPR RI Pada Periode 2004 Hingga 2009 Anggota DPR RI Pada Periode 2009 Hingga 2013 Beliau juga Menjabat Sebagai Ketua Umum Kagama Atau Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada Dengan Pendidikan Yang Pernah Ditumpuh Yakni Fakultas Hukum UGM Dan Magister Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dari Universitas Indonesia Baik Demikian Tadi Biodata Singkat Dari Para Narasumber Kita Yang Luar Biasa Pada Siang Hari Ini Berikutnya Acara Inti Akan Dimoderatori Oleh Mbak Yulis Susilawati Beliau Adalah Mahasiswa S3 Ilmu Ketahanan Nasional Di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Langsung Saja Untuk Memandu Acara Ini Kami Serahkan Kepada Rekan Kami Mbak Yulis Susilawati Selaku Moderator Mbak Yulis Kami Persilahkan Terima Kasih Kepada Bapak Dwi Hartanto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Ketua Program Studi S2 dan S3 Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada Bapak Profesor Dr. Armadi Armawi MSI Terima Kasih Pada Pak Dwi Saya Kembalikan Untuk Bawa Acaranya Baik Terima Kasih Mbak Yulis Susilawati Yang Telah Memoderatori Acara Ini Baik Bapak Ibu Yang Kami Hormati Kita Telah Bersama-sama Mengikuti Pemaparan Dari Para Narasumber Yang Begitu Menginspirasi Dan Luar Biasa Pada Siang Hari Ini Dan Kita Juga Telah Mengikuti Diskusi Yang Berlangsung Cukup Menarik Kini Tiba Saatnya Kita Di Penghujung Acara Pada Siang Hari Ini Marilah Kita Bersama-sama Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Baik Bapak Ibu Peserta Webinar Yang Berbahagia Sebagai Penutup Acara Webinar Ini Mari Kita Ucapkan Alhamdulillah Yurubilalamin Bahwa Kita Menjalani Acara Ini Dengan Hikmat Lancar Dan Aman Semoga Acara Hari Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Masyarakat Bangsa Dan Negara Acara Selanjutnya Akan Kami Informasikan Empat Penanya Terpilih Yang Beruntung Mendapatkan Dua Prize Berupa Buku Berjudul Membangun Keindonesiaan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional Dari Profesor Dr. Armadi Armawi MSI Yang Pertama Pemenangnya Adalah Yang Kedua Ketiga Dan Keempat Dan Kami Mengucapkan Selamat Bagi Nama-nama Tersebut Dan Kepada Para Pemenang Dipersilakan Untuk Menghubungi Panitia Dengan Demikian Izinkan Kami Membacakan Pantun Penutup Perjumpaan Sekian Dari Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Yang Tidak Berkenan Di Hati Bapak Ibu Sekalian Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Bagi Yang Melaksanakan Puasa Akhirul Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Shalom Om Santi Santi Om Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Bapak Doktor Raditya Jati Kepala Pusat Datu Informasi Dan Komunikasi BNPB Kepala Pusat 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 Terima kasih. 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 Mister Sains yang mempunyai kepribadian cendikiawan, religius, humanis, nasionalis, demokratis, adil, mampu menciptakan iklim penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mampu menyumbangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan integrasi masyarakat, kebudayaan Indonesia berlandaskan pada bineka tunggal ika dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada mempunyai visi menjadi program studi serata dua sebagai pusat pendidikan yang unggul dan terkemuka dalam bidang ketahanan nasional yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dengan menitikberatkan pengembangan kepemimpinan yang bermoral Pancasila, berwawasan budaya, berjiwa kerakyatan, dan mandiri. Dalam rangka mewujudkan visi program studi ketahanan nasional di atas, program studi ketahanan nasional mempunyai misi yaitu menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana yang berkualitas, memelihara integrasi nasional, dan berwawasan internasional, kemudian mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan tuntut. Terima kasih. 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 Baik Pak Priyono, selamat bergabung Pak Priyono. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bergabung Pak Priyono. Selamat bergabung Pak Priya dan ada Mas Samuel Limbongan. Selamat datang, selamat bergabung Mas Samuel. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih. 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 Selamat siang. Selamat hadir. Salam. Selamat siang. Selamat siang. Bapak, selamat bergabung. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Terima kasih. 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 Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada mempunyai visi menjadi program studi serata dua sebagai pusat pendidikan yang unggul dan terkemuka dalam bidang ketahanan nasional yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dengan menitik beratkan pengembangan kepemimpinan yang bermoral Pancasila, berwawasan budaya, berjiwa kerakyatan, dan mandiri. Dalam rangka mewujudkan visi program studi ketahanan nasional di atas, program studi ketahanan nasional mempunyai misi yaitu menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana yang berkualitas, memelihara integrasi nasional dan berwawasan internasional, kemudian mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman, serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkesinambungan. Selain itu, misi program studi ketahanan nasional juga mengembangkan kualitas penelitian yang menopang pendidikan, serta mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul berdasarkan jati diri bangsa. Dengan misi dan tujuan tersebut, sasaran penyelenggaraan program studi ketahanan nasional pasca sarjana Universitas Gajah Mada adalah Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, mendidik dan menghasilkan lulusan strata 2 yang mempunyai integritas tinggi, terbuka, berwawasan luas, mempunyai daya analis yang handal, dan menghasilkan konsep-konsep yang merupakan solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Di tahun 2020, sekolah pasca sarjana Universitas Gajah Mada mulai menyalenggarakan pendidikan jenjang strata 3, dan diharapkan mampu menghasilkan lulusan strata 3 yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan, serta keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Program Studi Ketahanan Nasional diselenggarakan mulai tahun 1989 di bawah naungan sekolah pasca sarjana Universitas Gajah Mada, menyelenggarakan pendidikan jenjang strata 2. Program studi ini merupakan hasil kerjasama Lemhanas Republik Indonesia, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1989, yang kemudian dikuatkan kemudian 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 Humanis, nasionalis, demokratis, adil, mampu menciptakan iklim penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Serta mampu menyumbangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan integrasi masyarakat Kebudayaan Indonesia berlandaskan pada bineka tunggal ika dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada mempunyai visi Menjadi program studi serata dua sebagai pusat pendidikan yang unggul dan terkemuka Dalam bidang ketahanan nasional yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Berdasarkan Pancasila dengan menitikberatkan pengembangan kepemimpinan yang bermoral Pancasila Berwawasan Budaya, Berjiwa Kerakyatan, dan Mandiri Dalam rangka mewujudkan visi program studi ketahanan nasional di atas Program studi ketahanan nasional mempunyai misi yaitu Menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana yang berkualitas Memelihara integrasi nasional dan berwawasan internasional Kemudian mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman Serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkesinambungan Selain itu, misi program studi ketahanan nasional juga mengembangkan kualitas penelitian yang menopang pendidikan Serta mengembangkan pengabdian kepada masyarakat Serta menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul berdasarkan jati diri bangsa Dengan misi dan tujuan tersebut, sasaran penyelenggaraan program studi ketahanan nasional Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada adalah Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Mendidik dan menghasilkan lulusan strata 2 Yang mempunyai integritas tinggi, terbuka, berwawasan luas Mempunyai daya analis yang handal dan menghasilkan konsep-konsep Yang merupakan solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat Di tahun 2020, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Mulai menyelenggarakan pendidikan jenjang strata 3 Dan diharapkan mampu menghasilkan lulusan strata 3 Yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan Serta keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi Dan atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Program studi ketahanan nasional diselenggarakan mulai tahun 1989 Di bawah naungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Menyelenggarakan pendidikan jenjang strata 2 Program studi ini merupakan hasil kerjasama Lemhanas Republik Indonesia Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1989 Yang kemudian dikuatkan kemudian dikuatkan dengan keputusan bersama antara Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Dan disusul di tahun 2020 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada menyelenggarakan pendidikan jenjang strata 3 Program studi ketahanan nasional mempunyai tujuan utama yaitu untuk menghasilkan magister sains Yang mempunyai kepribadian cendikiawan, religius, humanis, nasionalis, demokratis, adil Mampu menciptakan iklim penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Serta mampu menyumbangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan integrasi masyarakat Kebudayaan Indonesia berlandaskan pada bineka tunggal ika dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya Program studi ketahanan nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada mempunyai visi Menjadi program studi serata 2 sebagai pusat pendidikan yang unggul dan terkemuka Dalam bidang ketahanan nasional yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Berdasarkan Pancasila dengan menitikberatkan pengembangan kepemimpinan yang bermoral Pancasila Berwawasan budaya, berjiwa kerakyatan, dan mandiri Dalam rangka mewujudkan visi program studi ketahanan nasional di atas Program studi ketahanan nasional mempunyai misi yaitu Menyelenggarakan pendidikan Pasca Sarjana yang berkualitas Memelihara integrasi nasional dan berwawasan internasional Kemudian Baik Selamat siang Selamat bergabung Bagi para peserta webinar pada siang hari ini Pertama-tama kami ingin menyapa Prof. Armaydi Armawi Selamat siang Prof. Armaydi Assalamualaikum Prof. Toto, Prof. Jagal, terima kasih Selamat datang Prof. Toto, Prof. Jagal, terima kasih atas kehadirannya Selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam, selamat bergabung Bapak Dan kami lihat disini sudah ada Bapak Ganjar Pranowo Sudah bergabung di grup Selamat datang, selamat bergabung Bapak Baik, salam sehat Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung Kami dari Panitia ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum Bagi yang melaksanakan Dan juga saya disini ingin menyapa Dari Panitia dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini Ada Mbak Yulis, selamat siang Mbak Yulis Selamat siang Mbak Dewi Hartanto Apakah suara kami Panitia terdengar jelas? Jelas Sangat jelas, selamat siang Prof Baik, terima kasih, selamat siang Prof Selamat siang Baik, disini kita sudah lihat sudah ada 108 peserta webinar yang sudah bergabung pada siang hari ini Luar biasa ya Luar biasa Dan ini selain di dalam Zoom ini Kami tayangkan juga di Youtube Dan kanalnya ini sudah kami share di dalam chatroom Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang belum bisa masuk ke dalam room meeting ini Dapat melihat di dalam Youtube Link Youtube sudah kami share di dalam chatroom Zoom ini Terima kasih Ini buat kaketan Sini ada Pak Sueb, selamat siang Pak Sueb Selamat siang Pak Sueb Sini ada Mbak Desta. Tadi produk udah diserahkan. Kok gue? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Posisi sudah di Jogja, Pak Adi. Aduh, belum Mas. Masih di Malang. Oh, masih di Malang. Oh, siap. Kalau ke Jogja, siap-siap ketemu lagi ya. Siap, siap. Terima kasih, Pak Adi. Siap, terima kasih kembali. Mbak Soim, selamat bergabung. Pak Sueb, Pak Obed, selamat bergabung. Dan di sini ada Pak Syarifuddin. Terima kasih. Ada Mbak Ulfah Primurdani. Selamat siang. Ada Mbak Zarita ini dari posisi di Ambon ya, Mbak Zarita ya sekarang ya? Iya, Mas lagi di Ambon. Ada Mas Arif Kurnia Miharja. Selamat bergabung, Mas Arif. Selamat bergabung, Mas Arif. Selamat bergabung, Mas Arif. Selamat bergabung. Selamat bergabung, Mas Arif. Ketahanan Nasional juga mengembangkan Kualitas penelitian yang menopang Pendidikan, serta mengembangkan Pengabdian kepada masyarakat Serta menghasilkan Lulusan yang bermoral, tangguh Berjiwa pemimpin, dan unggul Berdasarkan jati diri bangsa Dengan misi dan tujuan tersebut Sasaran penyelenggaraan Program Studi Ketahanan Nasional Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada adalah Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Mendidik dan menghasilkan Lulusan serata dua Yang mempunyai integritas tinggi Terbuka, berwawasan luas Mempunyai daya analis yang handal Dan menghasilkan konsep-konsep Yang merupakan solusi Bagi penyelesaian masalah Yang dihadapi oleh masyarakat Di tahun 2020 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Mulai menyelenggarakan pendidikan Jenjang serata tiga Dan diharapkan mampu Menghasilkan Lulusan serata tiga Yang memiliki wawasan Dan kemampuan dasar keilmuan Serta keterampilan teknis Yang diperlukan untuk mengadaptasi Dan atau Kami ucapkan selamat datang Bagi peserta webinar yang telah hadir Pada siang hari ini Dan selamat menjalankan ibadah Sao Bagi yang melaksanakan Pantau sudah ada 164 peserta Yang telah hadir dalam Webinar ini Kita akan mulai sebentar lagi Beberapa saat lagi Terima kasih kepada rekan-rekan Webinar yang telah menunggu Terima kasih telah menonton! Baik, kami lihat Sudah ada Prof Room Bergabung dalam webinar ini Selamat siang Selamat bergabung Prof Room Ya, selamat siang Mohon maaf Mohon izin Ini saya Tidak mengaktifkan kamera Karena begitu kamera ini Saya aktifkan Gambarnya tidak muncul Saya nampaknya Sudah ada trouble Ini di tempat saya Hujan Sehingga mohon maaf Saya mohon izin Tidak mengaktifkan kamera Ya, Prof Terima kasih Prof Selamat bergabung Prof Program Studi Ketahanan Nasional Diselenggarakan mulai tahun 1989 Di bawah naungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Menyelenggarakan Pendidikan Jenjang Strata II Program studi ini merupakan hasil kerjasama Lemhanas Republik Indonesia Departemen Pertahanan Republik Indonesia Dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta Pada tahun 1989 Pada tahun 1989 Yang kemudian dikuatkan Ketujuan bersama Antara Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Dan disusul di tahun 2020 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Menyelenggarakan Pendidikan Jenjang Strata III Program studi ketahanan nasional Mempunyai tujuan utama yaitu Untuk menghasilkan magister sains Yang mempunyai kepribadian cendikiawan Religius Humanis Nasionalis Demokratis Adil Mampu menciptakan iklim penelitian Dan pengembangan ilmu pengetahuan Serta mampu menyumbangkan pengetahuan Yang bermanfaat Bagi perkembangan integrasi masyarakat Kebudayaan Indonesia Berlandaskan pada bineka tunggal ika Dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya Program studi ketahanan nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Mempunyai visi Menjadi program studi serata dua Sebagai pusat pendidikan yang unggul dan terkemuka Dalam bidang ketahanan nasional Yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Berdasarkan Pancasila Dengan menitik beratkan pengembangan kepemimpinan Yang bermoral Pancasila Berwawasan budaya Berjiwa kerakyatan dan mandiri Dalam rangka mewujudkan visi program studi ketahanan nasional di atas Program studi ketahanan nasional mempunyai misi Yaitu menyelenggarakan pendidikan Pasca Sarjana yang berkualitas Memelihara integrasi nasional dan berwawasan internasional Kemudian mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman Serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkesinambungan Selain itu, misi program studi ketahanan nasional juga mengembangkan kualitas penelitian yang menopang pendidikan Serta mengembangkan pengabdian kepada masyarakat Serta menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul berdasarkan jatuh diri bangsa Dengan misi dan tujuan tersebut Asaran penyelenggaraan program studi ketahanan nasional Pasca Sarjana Selamat siang, selamat bergabung Prof. Gunawan Jangan selamat datang dalam webinar ini Yang mempunyai integritas tinggi Terbuka, berwawasan luas Mempunyai daya andal Dan menghasilkan konsep Merupakan solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat Di tahun 2020, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gejahmada Mulai menyelenggarakan pendidikan jenjian strata 3 Dan diharapkan mempunyai hasilkan Dan memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan Serta keterampilan teknis Yang diperlukan untuk mengadaptasi Dan atau menciptakan penemuan baru Dalam melakukan penelitian Selamat bergabung Paten hadir Siap, selamat bergabung Selamat bergabung Selamat bergabung Selamat bergabung Selamat bergabung Selamat bergabung Hai Hai Terima kasih. 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 Selamat malam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Yang terhormat, dan Bapak Budori, anggota Pogja Dewan Ketahanan Pangan periode 2010 hingga 2020. Dan kemudian Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, serta yang kami hormati seluruh penyelenggara dan peserta webinar siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. dan terima kasih. membaca dan membaca dan membaca dan membaca dan membaca dan membaca dan membaca susunan acara kegiatan. dari BNPB, dari BNPB, gubernur Jawa Tengah dan anggota Dewan Ketahanan Pangan yang akan dipandu oleh moderator. Ketujuh, sesi, diskusi, dan dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan. Dan kedelapan adalah menyanyikan lagu bagimu negeri dan kemudian selanjutnya adalah penutup. Baik, sebelum masuk ke pembukaan, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami membacakan tata tertib webinar pada siang hari ini. Pertama, semua peserta harus mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Dan kedua, semua peserta dalam posisi duduk siap ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dan bagimu negeri. Ketiga, semua peserta diharuskan menyalakan kamera dengan virtual background selama mengikuti webinar. Keempat, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan pada kolom komentar Zoom. Dan di akhir kegiatan, peserta diwajibkan mengisi link daftar hadir untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan kepada para peserta webinar, kami informasikan bahwa di akhir acara webinar ini akan ada door prize, berupa empat buah buku yang akan diberikan kepada empat penanya terpilih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita buka dengan baca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta dimohon dalam posisi duduk siap. Terima kasih. 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 lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Semoga dengan lagu tersebut semakin menambah rasa cinta tanah air kita. Dan sebelum kita menyemak sambutan dari Ketua Program Studi S2 dan S3 Ilmu Ketahanan Nasional, mari kita lakukan foto bersama. Bapak, Ibu yang kami hormati dimohon untuk menyalakan kamera. Kepada Panitya untuk dapat persiapan, melakukan screenshot Baik, slide pertama Slide kedua Slide ketiga Slide keempat Baik, slide keempat Slide kelima Lanjut, slide ke enam Slide ke tujuh Slide ke delapan Lanjut, slide ke sembilan Lanjut, slide ke sepuluh Cukup banyak ya, Bapak, Ibu Ini total ada enam belas slide Lanjut, slide ke sebelas Slide ke tujuh 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 Baik, foto bersama telah selesai dilaksanakan Terima kasih kepada Bapak, Ibu hadirin sekalian Dan acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi S2 dan S3 Ilmu Ketahanan Nasional UGM Kepada Prof. Dr. Armaidi Armawi, kami persilahkan Prof. Armaidi, kami persilahkan Halo, bisa didengar suara saya Terdengar jelas Prof Terima kasih, Ibu Bapak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Yang saya hormati Gubernur Lemah Nas, Bapak Letnan Jenderal TNI Punawirawan Agus Yujoyo Bapak Dr. Raditya Sejawat Dari BNPB, Kepala Pusat Data BNPB Kepada yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranomo Selanjutnya, yang terhormat Bapak Kudori Anggota Dewan Ketahanan Pangan Indonesia Serta Bapak dosen pengampu Di program studi S3 Ketahanan Nasional Yang sudah saya lihat Profesor Toto Gunawan Profesor Gunawan Sumo Profesor Rum Giasi Dan nampaknya Prof Jagal belum bergabung bersama kita Karena beliau mengatakan tadi kepada saya Bahwa ada tiga acara Serta para peserta webinar dan mahasiswa S3 Yang saya banggakan dan saya cintai Pertama-tama Marilah kita ucapkan Terima kasih Terima kasih Tuhan ya Maha Kuasa Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya Kepada kita semua Sehingga kita pada siang hari ini Dapat berkumpul Mengikuti acara webinar Dengan tema Ibu strategi mengatasi bencana pandemi COVID-19 Konsepsi membangun ketahanan nasional Di era ketidakpastian Ibu bapak sekalian Ada tiga hal yang perlu kita ingat Dalam dewasa ini Pertama adalah COVID-19 Adalah suatu global katastrofik Yang mengancam umat manusia Dan tidak ada satupun negara Yang luput dari COVID-19 COVID-19 sudah Membawa kita Pada suatu kondisi yang berbeda Sama sekali pada masa-masa yang lalu Hampir seluruh sektor kehidupan Berterdampak oleh Malapetaka ini Yang kedua Itu secara internasional Secara global Yang kedua adalah Kita dihadapkan pada Realitas digital Media sosial yang sedemikian rupa Sehingga kadang-kadang Tidak menutup kemungkinan Masyarakat saling bertanya Saling Tidak Apa namanya Tidak Satu sama lain saling curiga Seperti itu Pendek kata Masyarakat bisa terbelah Yang ketiga Adalah masalah lingkungan Yang sangat menyedihkan Pada dewasa ini Yang mengakibatkan Terjadinya Bencana-bencana alam Baru minggu ini Ada di NTT Kita mengucapkan Belasungkawa Bagi keluarga-keluarga Yang mengalami Musibah Di NTT Kemudian di Malang Dan Di tempat kami Gunung Merapi Juga mengalami Intensitas yang cukup tinggi Maka Untuk menghadapi Era yang seperti itu Pandemi ini Sudah masuk Ke tahun kedua Namun belum dapat Dipastikan Kapan pandemi ini Akan berakhir Untuk itu Kita harus Dapat Beradaptasi Dengan kondisi Yang ada Dengan suatu Tindakan Atau perilaku Yang shifting Apa yang kita Namakan Normal Baru Dimana Fungsi adaptasi Dan transformasi Menjadi Kata kuncinya Kebiasaan-kebiasaan Kondisi ini Akan berpengaruh Pada Geopolitik Dan Geostrategi Suatu bangsa Sehingga Melalui webinar ini Sebagai bagian Dari Kuliah Kapitas Lekta Yang dilaksanakan Oleh Mahasiswa Setiga Program Studi Ketahanan Nasional Dimana Para Narasumber Nantinya Akan dapat Menginspirasi Kepada mereka Yang akan Melakukan Tugas Akhir Karena Mereka Akan Membuat Satu Karya Ilmiah Dalam Bentuk Buku Yang Dihasilkan Dari Web Binar Ini Dalam Menghadapi Bencana Pandemi Ini Dan Implikasinya Pada Ketahanan Nasional Untuk Menyelesaikan Tugas Doktoral Pada Kesempatan Ini Kami Aturkan Banyak Terima kasih Kepada Para Narasumber Pak Gubernur Bapak Gubernur Lemhanas Bapak Gubernur Jawa Tengah Kolega Saya Dokter Haditya Dari BNVB Dan Kolega Dari Anggota Dewan Ketahanan Pangan Dokter Kodori Yang Telah Meluangkan Waktu Untuk Memberikan Ilmunya Terkait Dengan Geostrategi Mengatasi Bencana Pandemi COVID-19 Harapan Kami Dengan Adanya Kuliah Ini Menambah Wawasan Keilmuan Bagi Mahasiswa Tentang Ketahanan Nasional Dalam Konteks Penanganan Bencana Pandemi 19 Dan Kepada Peserta Webinar Saya Mengharapkan Dapat Mengikuti Dengan Baik Sehingga Menambah Ilmu Dan Wawasan Kita Yang Akhirnya Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Apabila Dalam Penyelenggaraan Ini Mahasiswa Panitia Mendapat Kekurangan Di Sana Sini Sekali Lagi Kepada Narasumber Kami Mengucapkan Terima kasih Demikian Semoga Allah S.W.T. Melimpahkan Bimbingan Petunjuk Kepada Kita Sekalian Dalam Pengabdian Kita Terbaik Kepada Nusa Dan Bangsa Kedepan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih Kepada Profesor Doktor Armawi MSI Atas Sambutannya Acara Selanjutnya Adalah Pembacaan Doa Yang Akan Dipimpin Oleh Bapak Nuryadin Kepada Bapak Nuryadin Kami Persilahkan Kepada Terima Pembacaan button Kepada 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 Y Kepada Moshe Kepada 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 Negative Kepada Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa kami bacakan menurut ajaran agama Islam. Untuk agama lain mohon menyesuaikan. A'udhu billahi minash shantan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma s'oliana Muhammad wa'ala syaitan Muhammad. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Puji syukur kehadiratmu atas rahmat dan kereniamu. Pada hari ini dalam acara webinar program Sudi S3 Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada. Tahun 2021. Dengan penuh khidmat dan dalam suasana sederhana. Kami mohon pertolongan kekuatan dan ridhamu. Agar kami dapat mengubarkan semangat cinta tanah air. Untuk membangun Indonesia maju dan umur. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana. Jadikan momentum ini sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan diantara kami. Anugerahkan kepada kami ketuatan iman dan keteguhan hati. Ketabahan dan kesabaran. Obarkanlah selalu semangat, ikhlasan, dan sikap bela berkorban. Agar kami dapat meningkatkan kualitas pengabdian yang dilendasi jiwa kesatria. Loyal, militan, dan profesional. Guna mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Sehatkanlah badan kami. Afiatkan jiwa kami. Cukupi dan sejahterakan kami dengan rezkimu. Bimbing kami dengan hidayamu. Jadikanlah tugas pengabdian kami. Sebagai amal ibadah. Lapangan sekalian tugas kami. Hindari kami dari musibah dan marah bahaya. Selamatkan kami dan sekena pengasih Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Ya Allah yang Maha Pengampun. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Kedua orang tua kami. Para pejuang dan pendahulu yang telah mendahului kami. Serta ampunilah para pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wabil akhirati hasanah wakinah adab an-nar. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuriyadin. Selamat siang Bapak Gubernur Lemhanas, Pak Agus Wijoyo. Isinkan kami membacakan. Dan pendidikan yang beliau tempuh, yakni Akabri pada tahun 1970. Dan Master of Military Art and Science, U.S. Army Command and General Staff College, Fort Leavensworth, USA pada tahun 1988. Dan Master of Science, National Defense University, Fort Myers, Washington, D.C. Dan Master of Public, George Washington University, Washington, D.C., USA pada tahun 1994. Dan arah sumber berikutnya. Ada Dr. Raditya Jati dengan jabatan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi, Kapus Datinkom BNPB pada tahun 2020 hingga sekarang. Dan PLT Deputi Sistem dan Strategi BNPB. Dan pernah menjabat sebagai Director of Development Strategy for Disaster Risk Reduction BNPB 2018 hingga 2020. Director for Community Empowerment BNPB pada 2017 hingga 2018. Deputi Director for Prevention BNPB pada 2014 hingga 2017. Dan pendidikan yang pernah beliau tempuh, yakni S1 Regional Development Planning Faculty of Geography Universitas Gajah Mada. Dan S2 Environmental Science Universitas Gajah Mada. S3 Environmental Science UGM Sandwich Light Program Geography and Planning Utrecht University, Netherlands. Dan arah sumber berikutnya. Ada Bapak Hudori, yakni Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan pada 2010 hingga 2020. Dan jabatan penting yang pernah diduduki, yakni Wartawan Gatra, Gama, dan Medium pada 1994 hingga 2005. Dan wartawan metrotvnews.com dengan posisi terakhir sebagai Wakil Pimpinan Redaksi pada Februari 2006 hingga Januari 2019. Lalu pemimpin redaksi Alinea.id pada Mei 2019 hingga sekarang. Dan peneliti Institute for Global Justice pada Desember 2007 hingga Juni 2008. Dan tenaga ahli di DPR pada Mei 2008 hingga September 2009. Dan tenaga ahli di Kementerian Perdagangan pada Februari 2010 hingga Juni 2011. Pendidikan yang beliau tempuh, yakni Sarjana Pertanian Universitas Jember pada tahun. Baik. Demikian tadi biodata singkat dari para narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Berikutnya acara inti akan dimoderatori oleh Mbak Yulis Susilawati. Beliau adalah mahasiswa S3 Ilmu Ketahanan Nasional di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Langsung saja untuk memandu acara ini kami serahkan kepada rekan kami Mbak Yulis Susilawati selaku moderator. Mbak Yulis kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Dwi Hartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat, Ketua Program Studi S2 dan S3 Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada, Bapak Profesor Dr. Armadi Armawi MSI, dan semua pemateri serta peserta yang telah hadir dalam ruang webinar siang hari ini. Senang rasanya kita semua bisa dapat bertemu meski dalam ruang digital, dalam diskusi dengan tema yang sedang melanda hampir seluruh penduduk dunia. Artinya bencana pandemi COVID-19 ini adalah bencana global yang membutuhkan respon secara cepat dan tepat. Maka dari itu kami dari Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada merasa sangat perlu melakukan sebuah kajian pemikiran dan bersama-sama mengajak seluruh peserta yang hadir di ruang webinar ini dalam diskusi dengan tema geostrategi mengatasi bencana pandemi COVID-19 konsepsi membangun ketahanan nasional di era ketidakpastian. Tentu dengan para pemateri yang sudah hadir dan memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Baiklah, susunan para pemateri siang hari ini pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah dan tema yang akan beliau sampaikan adalah tentang bagaimana geostrategi mengatasi COVID-19 ditinjau dari inovasi pelayanan publik menangani COVID-19 mendorong kemandirian dalam program Jogo Tongo. Baik, saya tayangkan profil Pak Ganjar Pranowo. Secara khusus kami telah menampilkan profil Pak Ganjar Pranowo, yakni jabatan beliau selaku Gubernur Jawa Tengah periode kedua sejak 5 September 2018 dan jabatan penting yang pernah diduduki yakni anggota DPR RI pada periode 2004 hingga 2009 dan anggota DPR RI pada periode 2009 hingga 2013 dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Agama atau Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada dan pendidikan yang beliau tempuh yakni Akuntas Hukum Universitas Gajah Mada dan Ketua Umum Agama dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Terima kasih kepada Pak Dwi Hartanto yang telah membacakan profil Pak Haji Ganjar Pranowo. Dan yang kedua nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Beliau adalah Gubernur Lemhanas RI yang akan menyampaikan tentang geostrategi mengatasi COVID-19 ditinjau dari Asta Gatra Ketahanan Nasional. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Kudori. Beliau adalah anggota POKCIA Dewan Ketahanan Pangan 2010-2020 yang akan menyampaikan tentang geostrategi mengatasi COVID-19 ditinjau dari Ketahanan Pangan. Lalu dilanjutkan oleh Bapak Dr. Raditya Jati. Beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB yang akan menyampaikan tentang geostrategi mengatasi COVID-19 ditinjau dari aspek kebencanaan. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai moderator Yulis Susilawati yang akan memandu jalannya diskusi siang hari ini. Untuk para pemateri nanti akan kami berikan waktu 20 menit dengan tidak mengurangi rasa hormat. Jika nanti ada kelebihan waktu, mungkin kami akan mengingatkan para pemateri dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi diskusi. Untuk itu, kepada pemateri pertama yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Dr. Raditya Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat datang untuk kita semua. Dan untuk para pemateri lain yang sudah menyiapkan materinya. Jadi saya terbagian pada cerita yang terkait dengan sebetulnya aspek-aspek pendekatan jual, dan itu juga berkait dengan pengalaman-pengalaman jualnya. Sehingga saya memakai materi yang kami berikan. Jadi kita berikan materinya. Jadi memang pandemi ini betul-betul membuat kita petang otak dan saya kira buku lama mulai kita tinggalkan karena kita berkaitan pada buku-buku baru dan inovasi kerasi untuk kita doang. Awalnya agak tidak mudah ketika kami harus membagikan banyak bantuan dari pusat. Itu awalnya ceritanya. Karena banyak sambung data tidak letak, terus kemudian orang berlebut, dalam komunis yang sangat-sangat dalam ini, kita tidak mudah bisa mendapatkan data berlaku. Orang banyak menudih kesalahan-kesalahan orang, tapi banyak yang menangkap apapun. Maka pada saat itu, berlaku ada pengalaman yang berlaku-laku yang berlaku-laku yang merupakan apa yang berlaku. Dan ternyata tidak merata, menjadi persoalan. Bahkan aparatur sampai tiga bawah pun ikut protes. Kemudian ini menunjukkan bahwa ketika negara pada posisi yang darurat, rasa-rasanya kita tidak siap. Pandemi ini mengajarkan kita kepada situasi kedaruratan yang kita mesti siaga. Saya punya pengalaman joko tonggol, dan inilah yang kemudian coba kita dorong. Dampak COVID minimal yang terjadi di Jawa Tengah, pertumbuhan melambat, terus kemudian minus ya, inflasinya rendah. Katanya inflasi itu kayak rekanan darah, terlalu tinggi tidak bagus, terlalu rendah juga tidak bagus, jadi terlalu rendah. Terus kemudian nilai tukar petani sempat turun, meskipun masih ada di atas ratus, indeks pembangunan manusia kita masih bisa terjaga, naik, dan kemudian pengangguran juga kita prediksi, pasti terkena dampak dan ini akan meningkat. Lalu kemiskinan juga pasti akan meningkat. Ini gambar peta yang menjadi dampak yang ada di Jawa Tengah lanjut. Nah, pada saat itulah kemudian berbagi inovasi pelayanan yang pernah kita lakukan menjadi tradisi, tradisi dari setiap OPD kami, dari setiap ASN kami untuk mencari jalan keluar. Maka pada awal-awal kita membuat website corona.jatengpro.id yang saat itu menjadi perdebatan keras. Apakah kita akan menampilkan seluruh data apa adanya, apakah kemudian melalui satu kebijakan-kebijakan tertentu, ataukah kemudian tidak perlu ditampilkan semua. Saya berada pada posisi sudah tampilkan saja apa adanya, agar kita bisa mengerti nanti apa yang mesti kita sampaikan. Efeknya adalah paling kalau nggak ada yang suka, itu orang akan membuli. Maka beberapa kali data yang dikeluarkan seringkali berbeda, tapi biarlah karena basis datanya beda-beda dan metodenya beda-beda. Dan pada saat itu, kemudian kita mencoba sinkronisasi, saya yang orang cukup cerewet, begitu untuk selalu komunikasi dengan pusat, bagaimana sinkronisasi data itu bisa dilakukan, dan alhamdulillah sekarang mulai bisa membaik. Sehingga 1,2 juta data yang saat itu belum ter-input, akhirnya bisa terpecahkan dan bisa dibereskan. Ini dari website. Kemudian kita juga punya bagaimana cara kita melayani masyarakat secara online di rumah sakit-rumah sakit, terus kemudian dampak ekonomi mulai kita tanggulangi, nggak bisa jualan secara konvensional, ayo kita jualan menggunakan cara-cara yang kekinian, menggunakan online. Maka seluruh kekuatan dari medsos yang kita miliki, termasuk ekstra kulikuler saya pribadi, dengan medsos pribadi, kita jualan setiap hari minggu dengan next tech lapak ganjar, yang sekarang ternyata banyak orang yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam. Lalu mendorong UMKM kita melalui KM Virtual Expo, kalau dulu kami bekerjasama dengan BI, dengan OJK, dengan Bank Jateng, tadi dengan Bank Mandiri, lalu dengan Kemenlu ya, termasuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Kemlu, oleh BI, yang punya jejaring sampai internasional, ini bagian dari mengedukasi masyarakat. Dan tentu saja ada Jogotongo itu sendiri, yang kita coba menjemput kebijakan ini secara bottom-up berdasarkan kultural yang ada di masyarakat. Lanjut. Maka Bapak-Ibu, meski di tengah pandemi, memang kita mendorong agar pemerintah tidak hilang dalam pelayan publiknya atau kemudian hilang semangat. Maka kemudian kita mencoba terus saja mengajak kawan-kawan meskipun hampir 50% untuk from home, ternyata ketika dipaksa oleh pandemi, orang bisa menggunakan teknologi, menggunakan layan-layanan yang ada, dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Ini salah satu contohnya, inovasi tetap berjalan, dan kemudian pelayan masyarakat tidak terapikan. Lanjut. Maka berikutnya adalah bagaimana potensi dampak sosial ekonomi. Ini ada kerentanan ekonomi pada kemiskinan pengangguran dan pangan, lalu ada kerentanan sosial pada degradasi karakter, kriminalitas, terus kemudian kita masih ada punya PR radikalisme, perorisme, yang orang akan bisa saja memanfaatkan situasi ini. Maka sosial capital, moda sosial yang kita miliki sebenarnya muncul di masyarakat. Apa itu? Pak, kalau kemudian bantuan tidak merata, kenapa tidak memanfaatkan sepil gotor royong? Eh, benar juga ya. Dengan BNPB kami diskusi cukup lama, dengan teman-teman di kabupaten kota kami juga diskusi, akhirnya muncullah Joko Tonggo ini, dan kemudian muncul dari Joko Tonggo, muncul Joko Santri, Joko Kiai, Joko Sekolah, Joko Industri, Joko Tempat Kerja, macam-macam. Sebenarnya ini lebih pada gerakan untuk mendorong agar masyarakat peduli, mulai mencatat siapa keluar masuk, yang sakit jangan dikasih stigma, yang kurang makan, nggak usah minta-minta dia sama pemerintah, coba kita bantu yuk. Memang dari pemerintah sudah ada daftarnya, tapi yang tidak mendapatkan jatah bagaimana? Apa kita mau berkelahi terus-menerus? Tidak usah lah, sekarang kita gunakan kekuatan dari masyarakat. Inilah yang kemudian muncul gerakan seperti di gambar ini, ambil secukupnya gerakan cantelan, termasuk dari teman-teman kagama yang bergerak di seluruh dunia saat itu, memberikan bantuan ke tanah air untuk membuat gerakan-gerakan di masyarakat. Dan ini tidak perlu diaudit sebenarnya, dalam arti orang dari rumah membantu tetangganya yang tidak perlu diaudit, seikhlasnya saja. Meskipun kalau yang bantuan-bantuan, tentu saja harus kita cadang dengan baik. Lanjut. Maka Bapak-Ibu, teman-teman, dari inovasi Jogotonggo dalam penanganan COVID ini, kami buat instruksi gubernur saat itu untuk membentuk Satgas Jogotonggo di tingkat RW. Kenapa RW? Saat itu kita berpikir, kalau desa atau lurah itu ketinggian, kontrolnya masih terlalu banyak. Nah kalau RT itu terlalu kecil, maka diputuskan levelnya RW saat itu. Dan kemudian ada 51.042 RW, dan ini ada di 35 kabupaten kota, untuk mereka menyiapkan adanya Satgas COVID-19 yang ada di tempat masing-masing. Dan tentu saja, ada SOP pelaporan yang mereka mesti siapkan setiap hari, lalu kemudian ada outputnya, ada laporan kondisi masyarakat, apakah 5M3T-nya berjalan atau tidak. Dan dari laporan ini memang tidak semuanya ternyata bisa berjalan dengan baik. Maka disinilah kemudian muncul ide untuk melakukan operasi-operasi justisi, serta laporan khusus harian tentu saja, yang web-based kita sampaikan secara online begitu. Dan outcome-nya adalah tindakan penanganan yang relatif bisa cepat, dan terjadi penurunan kasus. Pada saat ini sebenarnya kita sudah bicara mikrozonasi. Mikrozonasi inilah yang kemudian kita fittingkan, yang telah kemudian akan muncul kebijakan PPKM. Meskipun tidak gampang, GIS-nya kita tidak terlalu bagus begitu, dan kita ternyata bisa tahu, ketika kita akan menerapkan pada level tingkat pemerintahan yang kecil, RT RW, ternyata kita belum siap dengan data GIS yang valid. Maka dari itu kemudian kita bisa tahu bahwa, oh iya, kalau kita menggunakan data sampai tingkat detail, rasa-rasanya kita harus mempersiapkan dengan baik. Sehingga program satu data Indonesia yang hari ini belum berjalan dengan baik, sehingga kita mendapatkan temuan-temuan di lapangan dari Jogotonggo ini. Lanjut. Maka Bapak-Ibu, teman-teman, prinsip kerjanya sebenarnya simpel saja. Ada nilai kemanusiaan, gotong-royong, transparan, melibatkan partisipasi publik. Tugasnya bidang kesehatan tadi itu mencatat siapa yang sakit dan sebagainya untuk dilaporkan. Bidang ekonomi juga mencatat kondisi ekonominya bisa dilaporkan. Beberapa kali juga mereka mencoba bangkit dari komunitas-komunitas kecil dan membangun ekosistem sendiri. Ada juga bidang sosial keamanan, mereka berkomunikasi, bersosialisasi, menjaga. Ada yang membuat kampungnya di lockdown sendiri. Tulisannya juga ada yang beda-beda, ada solusion lockdown dengan benar, ada lockdown, dan macam-macam lah pokoknya. Tapi intinya mereka akan menjaga. Hiburan ini tidak terlalu banyak berjalan karena ketakutan, tapi ada yang melakukan hiburan, umpama dia berkeliling, masyarakat nonton dari rumah. Atau ada juga yang peduli anak. Sehingga pada saat peduli anak, mereka mendatangi anak-anak untuk membuat kelompok bermain dalam bentuk kecil, dan mereka menjaga protokol kesehatan. Sehingga anak-anak bisa terhibur. Dan inilah yang kemudian kita dorong, kita adopsi ke dalam BPKM Mikro, kita fitting ke sana, dan ada pemantauan serta penanganan kasus pada tingkat desa. Nah, desa dan kelurahan ini menurut saya masih relatif tinggi. Maka kita turunkan tadi dari RB, bahkan sekarang sudah masuk tingkat RT, dan di tingkat RT ini yang kemudian dengan BPKM ini mulai ketahuan. Dan ini yang kita kasih fitting kepada pusat, bahwa angka-angka yang dibuat oleh pusat mesti disesuaikan dengan kondisi-kondisi sekarang. Sehingga pada saat memantau untuk menentukan apakah daerah itu merah, orin, kuning sampai dengan hijau, itu tentu akan berpengaruh. Kemarin indikatornya terlalu berat untuk di tingkat desa atau RT. Kalau di RT itu mesti ada sekitar 10 kakak yang positif, maka dinyatakan merah. Maka saya bilang, wah ini bikin longgar nanti, akan nggak ada, itu pasti hijau semua. Maka saya bilang satu RT, ada satu saja langsung merah. Maka dengan cara itu orang akan lebih aware ini beberapa improvement yang kita lakukan. Lanjut. Nah, manfaatnya tentu saja yang menumbuhkan rasa aman bagi warga masyarakat yang menjaga di antara mereka. Awareness-intik kita kumpulkan yang berbasis masyarakat pada wilayah teritori pemerintahan RW. Lalu meningkatkan rasa gotong-royong untuk saling bantu, dan mereka yang sedang menjalani isolasi atau terdampak secara ekonomi, masyarakat bisa membantu. Dari yang terdekat, kalau semua nunggu dari pemerintah, pasti akan sangat lama. Dan ini sekaligus membantu mencegah penyebaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan tentu saja, karena berita hoax tersebar, berkeliaran di mana-mana, penetrasi di level bawah kita harapkan jauh lebih gampang. Serta trauma-trauma healing. Karena faktanya, di awal-awal pandemi dulu, di awal pandemi dulu, itu banyak sekali hoax yang muncul. Terutama mereka yang menolak orang dikubur, kemudian stigmatisasi, dan sebagainya, itu membuat lebih kacau lagi. Bahkan temuan kami, ternyata yang menolak orang dikubur, itu PNS Provinsi. Maka saya bilang, bawa ke pengadilan. Nggak bisa, nggak gitu. Dan orangnya minta maaf, merunduk-runduk, dan sebagainya. Bahwa Anda tidak mengerti, bahwa yang Anda selakukan itu mengawur. Saya bilang begitu. Ini kondisi-kondisi awal yang terjadi pada saat itu. Lanjut. Terus kemudian, nah ini sumber daya manusianya. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, ternyata sumber daya di level desa itu gede banget. Kita punya kader PKK 1,3 juta. Bayangin, mereka bisa bergerak, bisa menjadi agent. Meskipun caranya kita ajari agar mereka tidak berjumpa. Tapi mereka bisa menggunakan jejaring dengan teknologi informasi. Kalau ada dasar Wisma ini, hampir setengah juta. Mereka, kalau dasar Wisma kan 10 rumah ya. Dengan 10 rumah ini harapan kita, kita akan punya kader-kader yang bisa menjelaskan dalam lingkup yang jauh lebih kecil. Sehingga kita bisa tahu. Ada kelompok tani 55 ribu, pendamping desa 3.300an, kemudian TKSK kita ada 540, penyuluh swadaya ada 5 ribu lebih, kapotan 8 ribu lebih, kader posyandunya banyak ini, 228, tagana 1 ribu lebih, 1.500, 230 ribu. Bidang desa 7.500an, dan KPMD kita ada 39 ribu ini, kelompok pendamping masyarakat desa. Jadi kekuatan inilah yang kemudian kita tambahi tugas untuk mereka menyampaikan, tentu tidak sesempurna yang saya ceritakan, karena pada saatnya mereka akan berbenturan, mereka friksi, dan mulailah kemudian, mana yang kekuatan yang paling kuat, itu yang kita dorong. Yang memang mereka daya polanya tinggi, kita tarik. Jadi tokoh masyarakat, tokoh agama juga kita libatkan. Lanjut. Nah, peran Jogotonggo ini kira-kira ya, dalam PPKM Mikro, melakukan tracing, ini kontak erat oleh puskesmas. Jadi yang negatif langsung kembali kepada keluarga, terus kemudian yang positif, ini puskesmas, bidang desa, saatnya Jogotonggo-nya bergerak, ada dimasukkan rumah sakit, ada dimasukkan karantina, ada sampai mengejak kondisi rumah, bisa dimasukkan karantina terpusat, negosiasinya lama sih. Kadang-kadang benturan juga keras sekali, mereka enggak mau dibawa kepada tempat-tempat karantina terpusat. Mereka lebih nyaman di tempat, maka kita mesti datang untuk mengawasi. Dan Sajjah Jogotonggo ini mengawal karantina terpusat dan mandiri, dan seringkali mereka mendapatkan temuan-temuan. Bagaimana men-deliver makanan, bagaimana kemudian mereka bersosialisasi, bahkan yang kita temukan di Batang, pertama kali saat ada tempat isolasi, depan persis itu lapangan, maka setiap hari mereka diajak untuk ke lapangan. Dan kemudian masyarakat di sekitarnya itu melihat dari kiri karena memberikan semangat. Itu tentu kondisi yang bagus. Lanjut. Bapak-Ibu, teman-teman, ketersediaan tempat tidur ICU dan tempat tidur isolasi per 11 April, makin hari makin terkontrol dengan baik. Dan ini menunjukkan bornya makin bagus. Inilah yang sampai dengan sekarang akhirnya kita bisa mencoba menanggulangiannya saja, saya deg-degan saja. Disipilinya turun, dan kita masih berdebat besok mudiknya lewat mana. Karena mereka akan menjadi kelompok nekat untuk mudik. Sekarang ini sosialisasi kita dorong, dan Forkompimda kita sekarang mengambil langkah mulai hari ini, bahkan mulai kemarin maksud saya, rest-rest area sekarang dijaga polisi. Sehingga ketidak tertipan di sana akan diambil tindakan tegas. Ini mulai sekarang. Sehingga kalau ini satu bulan, nanti berjalan sampai dengan menjelang lebaran, situasi ini akan kita harapkan menjadi satu kebiasaan yang orang akan tahu. Anda akan kita sampaikan melalui media masa-media masa yang ada di tempat kita. Bapak-Ibu, teman-teman, saya mau berhenti di sini. Inilah yang menjadi pengalaman kita bagaimana menggunakan kekuatan masyarakat untuk menjaga situasi yang berada pada kondisi pandemi ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada host atau Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Gajar Pranowa, yang memberikan materi yang cukup singkat, namun sangat menarik sekali, dan sangat bisa menjadikan contoh bagi kita, bahkan mungkin wilayah-wilayah lain, bagaimana menghadapi pandemi hari ini juga bisa dibangun melalui kearifan lokal yang sudah menjadi laku hidup masyarakat Indonesia hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lanjutkan kepada ke materi yang kedua, yaitu... Mbak Yulis? Ya, siap. Karena saya masih ada acara, boleh saya meninggalkan tempat lebih dulu, mohon maaf, atau kalau boleh, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pembicara yang lain, kalau ada yang mau tanya, saya akan jawab begitu. Jika diperkenalkan. Siap, siap Bapak. Ijin. Ini ada yang mau bertanya, mungkin kepada Bapak, yaitu, beliau adalah mahasiswa, Paskasarjana S2 Tanas, Bapak Gede Mahendra, saya persilahkan untuk langsung bertanya ke Bapak Haji Ganjar Pranowo, karena beliau ada acara setelah ini. Jadi, beliau masih memperkenalkan untuk waktu menjawab. Mohon maaf, mohon maaf, ini, untuk para pebicara yang lain. Silakan, silakan. Silakan beli. Terima kasih. Siap, terima kasih, Bapak Gubernur. Selamat siang, salam hormat kami dari Tangerang. Siap, kami izin bertanya, Pak, singkat saja, dengan program Bapak yang berbasis Gotong Royong, maupun karifan lokal. Kami sudah melihat secara singkat dan padat. Terima kasih, Bapak, menjadi motivasi bagi kami. Pertanyaan kami langsung, ketika Bapak menjalankan program ini, tentunya akan ada permasalahan yang menyangkut birokrasi pusat dengan daerah. Tentunya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, sebagai public figure di daerah, tentunya kebijakan Bapak akan berpengaruh besar terhadap kontribusi darah dalam mengatasi COVID ini. Nah, jika ada yang nyata saja, Bapak, masalah birokrasi pusat dengan daerah ketika Bapak menjalankan program ini, apa yang Bapak ambil kalau ada permasalahan, kemudian terkait dengan kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap ketahanan wilayah maupun ketahanan wilayah Jawa Tengah dalam mengatasi COVID itu sendiri. Terima kasih, Bapak. Ijin. Langsung saya jawab ya, Mbak Yulis ya. Baik, silakan, Bapak. Terima kasih. Jadi yang pertama, apakah ini lancar-lancar saja? Tidak. Karena situasi ini semuanya darurat. Karena darurat harus ada sesuatu yang baru. Pakai istilah saya buku baru. Kalau kita masih pakai buku lama, no way, kita ditinggal. Jadi pada saat semua orang berkelahi soal data, saya nggak bisa berkelahi data terus, terus kemudian rakyat hari ini butuh pertolongan. Nggak. kemudian kita izin pusat, kita komunikasi, saya mau ambil tindakan ini. Begitu. Dan ketika turunkan, betul, tadi teman-teman juga tidak semuanya dengan begitu saja mereka menerima. Ini apa sih, Pak? Kami sudah ada kok. Kami sudah jalan. Oke, silakan dijalankan. Nggak apa-apa. Variannya banyak. Nggak apa-apa. Tapi besok saya lihat ya. Sekarang saya minta Anda lapor saja dulu. Nah, mengajak lapor ini juga tidak mudah. Nah, maka edukasinya ada satu proses, waktu tertentu, untuk mereka bersama-sama. Terus kemudian, saya munculkan. Bapak, Ibu, teman-teman, jago-jago mana yang paling bagus kalau membuat video. Begitu, Pak, awalnya. Sehingga kemudian saya viralkan. Nah, pola komunikasi ini untuk membuat jeles yang lain. Aduh, tempat saya juga, tempat saya juga. Nah, mereka itu ingin sebenarnya kan eksis gitu ya. Eksis sedikit narsis juga gitu ya. Untuk bisa menampilkan. Nah, gaya ini yang kemudian kita dorong. Nah, alhamdulillah tidak ada yang menolak. Yang ada orang yang protes beli. Umpama begini, Pak Ganjar, saya mau buat itu, tapi kan saya nggak punya fasilitas. Nah, itu protes. Protes alias tidak bisa sebenarnya. Nah, yang begini kita turunkan tim. Kita turunkan tim yang tadi saya punya, kekuatan yang ada di desa. Maka mereka kita perjuinkan, bantu mereka. Nah, saat itu, apapun namanya, harus ada stimulan. Maka stimulannya kita kasih Jogo Tongo Kids. Jogo Tongo Kids ini berupa APD, alat penyemprot, apa namanya, alkohol, sanitizer, sabun, macem-macem itu ya. Itu kita kasihkan kepada mereka. Agar kita tunjukkan. Jangan cuma perintah-perintah apa, mana bantuannya. Itu muncul juga, Pak Gita Dorong. Setelah itu, kita buat kelompok-kelompok masyarakat. Ketika Jogo Tongo tidak jalan, dan kemudian ada masyarakat yang bisa berjalan, apakah itu komunitas agama, apa itu komunitas pemuda, mereka kelompok peduli, ini kita dorong. Kita dorong. Yaudah, kamu yang isi kekosongan ini. Maka tadi kalau saya katakan, teman-teman kagama, umpama membuat gerakan cantelan. Nah, cantelan itu masuk. Di makanan-makanan, dia kasih makanan macam-macam, terus kemudian saya berkeliling, maka kalau ada teman yang mungkin lihat IG saya, lihat YouTube saya, ketika semua orang di rumah, ini kok gubernurnya tiap hari keliling, naik sepeda, muter-muter. Sebenarnya saya ingin melihat apa yang terjadi di lapangan. Risiko ini harus saya ambil. Risiko harus saya ambil. Maka waktu itu, kita ketemu mahasiswa, saya ketemu mahasiswa Papua. Saya mampir ke kosnya. Kemudian kita ngomong, hey bro, kenapa Anda tidak pulang? Tidak ada duit, Pak. Bagaimana Anda cara makan? Tidak tahu ini, Pak. Apakah dikirimi oleh orang tua? Ya, yang pegawai dikirimin, yang orang tuanya petani, enggak, tayangin, enggak dikirimin. Dia enggak bisa pulang keluar, enggak boleh situasi seperti ini. Kami beli waktu itu menghitung. Seandainya kita tidak mengambil tindakan, adakah potensi, apa namanya, orang untuk membuat apa, ramai. Ya, mulai demulai, terus kemudian mulai nanti orang akan menjara. Kita menghitung betul. Dengan intelijen kita bicara, dengan korpor pembinda kita bicara. Apa yang kemudian membuat kita bisa lebih nyaman? Itu kita sampaikan. Bahkan kenapa Jawa Tengah tidak melakukan lockdown, tidak melakukan PSBB. Karena saya sudah hitung, kalau melakukan PSBB ketat, dengan rentang kendali yang gede, dengan varian yang cukup tinggi, dengan fasilitas yang tidak banyak, saya hitung dulu. Berapa polisi, berapa TNI, berapa, apa namanya, Satpol PP, berapa orang yang bisa digerakkan, komponen-komponen, potensi komponen cadangan, saya katakan ya. Potensi komponen cadangan, ormas-ormas argama, yang bisa kita gerakkan, berapa untuk bantu. Berapa perbankan yang bisa menyalurkan duit, diambil dengan cepat. Berapa stok makanan, berapa gudangnya, transportasi mana ketika yang lain nanti tidak boleh jalan. Kalau dalam kondisi darurat, yang mana bisa jalan. Setelah saya hitung, kesimpulan saya satu, enggak bisa. Kalau ini kita paksakan potensi rioting. Kalau terjadi rioting ini bahaya, maka apa? Sudah terbatas saja. Risikonya, memang ada penularan yang mungkin akan lebih akseleratif ya, lebih banyak. Maka lebih baik kami menyiapkan tempat tidur. Tadi itu saya sampaikan ya, tempat tidur di ICU, di isolasinya sedikit, dan waktu itu memang partisipasi kurang. Maka perintah beli waktu itu. Saya perintah saja. Rumah sakit, minimum satu kabupaten harus ada 15 tempat tidur. Begitu. Dulunya ada satu. Tambah, Pak, kami sudah naik 100 persen, Pak. Dua. Satu tambah 100 persen, kan cuma dua naiknya. Nah, akhirnya kita minat. Enggak, 15 minimum. Maka setelah itu bisa terpenuhi semua, dan ya, sambil kita mulai ngerti lah ya, karena di tengahnya saat itu, kita masih ribut soal, apa masker, masih ingat enggak kita ribut masker? Masih ingat enggak ribut hasmat? Masih ingat enggak kemudian harga hasmat 1 juta? Udah gila aja ini. Sampai kita rapat sama Presiden aja, saya ngomong, ijen Pak Presiden, mohon maaf kalau kalimat saya keras. Tapi enggak, enggak bener, ini tidak Pancasilais ini, Pak. Tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Hasmat kok 1 juta gitu. Ini namanya orang cari kesempatan di tengah penderitaan orang, lo langsung rame. Tapi kalau kita tidak gas-gas, enggak bisa. Termasuk tadi dalam pendataan. Sehingga pendekatan-pendekatan dan komunikasi kita lakukan. Sekali lagi, tidak sesempurna pada hasil, tapi proses itu kita lakukan, sehingga ya harus banyak menjelaskan. Dari seluruh media yang ada begitu. Dan akhirnya, Alhamdulillah, mereka jalan. Tapi beberapa desa, kabupaten yang menginginkan, saya menggunakan cara berbeda, Pak. Saya izinkan. Tidak harus sama. Tapi prinsipnya, tidak boleh ada stigmatisasi, semua bisa terbantu, semua bisa dilaporkan, dan disiplin. Meskipun sekarang agak luntur sih. Begitu, Beri Gede. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah, dapat menjadi inspirasi. Terima kasih, Bapak. Jikan Jirvanowo yang sudah menyampaikan jawabannya, atas pertanyaan dari Pak Gede tadi. Silakan, Bapak. Kalau misalnya, Bapak, mungkin ada acara, kami... Saya dulu, tapi izinkan, Mbak Yuris ini banyak yang nanya, melalui masalah mudik ya. Bagaimana sikap mudiknya? Mudik itu dilarang, sudah jelas. Apakah Bapak akan tegas? Tegas. Kita akan tegas. Jadi sekarang, kita sudah rapat for Pembimda, dua kali, polisi di perbatasan, akan membuat tempat-tempat untuk menahan mereka mudik. Tapi biasanya, pengalaman tahun lalu, kami bekerja sama dengan Pemprov DKI dan Jawa Barat. Dengan kemudian perhubungan dan Kapolri. Kita buat posko. Tapi, tahukah, Bapak Ibu, itu rakyat saya. Saya tembak juga, enggak boleh kan. Kasian, kok. Terus kemudian, dia suruh bayar tes. Mahal, Bapak Ibu. Lalu, bagaimana? Karena ia sudah di-empet gitu. Mempet aja, kalian enggak usah pulang. Maka, kalau lah kemudian nanti, liburannya hanya dua hari, betul-betul, maka dia tidak merana lama-lama. Karena langsung bisa kerja lagi. Sehingga tahun lalu, saya harus mengirimkan tim untuk memberikan bantuan, karena DKI PSBB, dan kita kirim dari Jawa Tengah bantuannya. Saya anggarkan waktu itu, kurang lebih 18 miliar. Ini ada pertanyaan dari Pak Didi ya. Ini contoh saja yang tadi juga beberapa pertanyaan lain terkait dengan mudik. Maka, kenapa res area mulai kemarin kita jaga itu untuk melakukan conditioning agar bisa berjalan. Yang terakhir, kemudian, nanti jalan utamanya kita jaga. Kita suruh putar balik. Pengalaman tahun lalu, jalan utamanya ditutup, dia lewat jalan tikus. Setelah itu lewat jalan jangkrik, habis itu lewat jalan cacing. Ada saja caranya. Nah, kadang-kadang ada yang lolos, nanti bisa kita tangkap. Bagaimana nangkepnya? Nangkepnya mau digebukin kan nggak boleh. Dipenjara kan nggak boleh. Didendam nggak bisa. Ini bukan masyarakat kita, bukan tipe seperti di Taiwan, seperti di Hongkong, seperti di Malaysia, atau Singapura. Nggak. Masyarakat kita itu masih permisi, Bapak-Ibu. Ini sosiologisnya. Silakan nanti kampus bisa mendiskusikan. Maka bagaimana caranya mereka yang pulang kita isolasi? Ayo, pilih pulang di isolasi lebih lama dari liburnya, malah nggak ketemu keluarga. Atau nggak pulang. Atau kalau memang kangen sama keluarga, pengen nyater dan sebagainya, ya sekarang. Nggak usah bareng-bareng. Kalau mudik itu nanti bareng-bareng, bahaya. Biasanya kami sekitar 5,9 juta, pernah sampai 6 juta lebih, orang mudik. Nah, tahun kemarin itu, saya minta untuk isi aplikasi itu hanya terdatang 660-an ribu. Tapi di desa, tadi dengan Joko Tongo tadi, kita minta cek ke Kadesnya. Tahu angkanya? Hampir 1 juta, 900 ribu sekian. Artinya average kemarin yang pulang 1 jutaan. Jadi angka ini kita pakai sebagai angka untuk benchmark. Sehingga kebijakan kita nanti apakah tegas atau tidak, ini yang akan disampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab semua. Saya minta maaf pada pembicara berikutnya sudah mengkudeta waktu, begitu ya. Tapi saya nggak mengkudeta partai. Jadi artinya agar ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan cara ini, harapan kita nanti menjadi inspirasi untuk yang lain menjaga ketahanan kita. Bapak-Ibu, teman-teman semuanya, selamat belajar. Tapi seandainya ada yang mau tanya, silakan DM saya ke IG saya, ganjar underscore pranowo, dan itu boleh disampaikan. Atau kalau ini apa namanya penting, nanti bisa ngobrol di situ. Mau telepon saya, nanti saya kasih nomor teleponnya, sehingga kita bisa memberikan informasi yang lebih banyak. Mohon maaf, saya harus meninggalkan dulu izin. Mudah-mudahan yang lain bisa berjalan lancar. Terima kasih ada Prof. Armadi di sini ya. Ijin, terus kemudian ada siapa lagi. Wah, pesertanya banyak sekali ya. Kau tegang-tegang. Banyak dari... Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gajan Pranowo yang memberikan pengamaran yang cukup menarik. Memang banyak sekali pertanyaan untuk Bapak, karena animo dari seluruh peserta ini luar biasa. Karena memang persoalan hari ini adalah persoalan yang sangat krusial. Baik, kita lanjutkan untuk pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas, yang akan menyampaikan tentang geostrategi mengatasi COVID-19 ditinjau dari Astagatra. Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat jalan, Pak Gubernur, kalau memang masih bisa sampai kepada Pak Gubernur. Kepada Panitia, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Kelihatannya ini fokusnya adalah pada COVID-19. Kalau kecerdasan undangannya itu ya, sehingga ada yang agak dipaksakan untuk ditempelkan misalnya. Bisa sih ketahanan nasional ditempelkan, tetapi dengan geostrategi itu kok kayaknya agak lepas itu. Nanti akan saya jelaskan. Baik. Ini adalah tema dari UGM ya. Geostrategi mengatasi bencana pandemi COVID-19, konsepsi membangun kecerdasan nasional di era ketidakpastian. Nah, kelihatannya ini nanti kita lihat. Lanjut. Variablenya ini adalah satu geostrategi, dua bencana pandemi COVID-19, tiga ketahanan nasional, empat era ketidakpastian. Nah, ini kelihatannya webinar ini berpusat kepada cara mengatasi bencana pandemi COVID-19. PISA itu ada kaitannya dengan ketahanan nasional. Era ketidakpastian itu memang sebuah perkembangan lingkungan yang ada secara umum, sehingga tidak serta-merta dia mempunyai keterkaitan dengan pandemi COVID-19. Sedangkan geostrategi ini adalah ini anak tiri kelihatannya nih. Ini bisa terlepas sama sekali dari topik tadi. Seperti kita lihat, tadi Pak Gubernur Pak Ganjar Pranowo menyampaikan, itu adalah contoh tentang materi bencana pandemi COVID-19. Bisa kita katakan, bisa kita jadikan sebagai studi kasus praktik-praktik terbaik. Saya tidak tahu apakah tadi ada Pak Doni. Pak Doni menyampaikan kebijakan-kebijakan, terutama dari perspektif nasional. Nah itu memang menggunjam kepada COVID-19. Tapi kalau dikaitkan dengan geostrategi, nanti saya akan coba untuk mengaitkan, tidak banyak sih. Ini adalah dari beberapa elemen yang sebetulnya juga tidak langsung terkait, itu ingin dijadikan satu. Jadi presentasi saya akan berfokus kepada ketahanan nasional, yang tentunya saya coba kaitkan dengan bencana pandemi COVID-19. Tetapi pertama-tama adalah pemahaman kita tentang ketahanan nasional. Lanjut. Nah, ini adalah definisi tentang ketahanan nasional. Dan ketahanan nasional itu bukan hanya ada di Indonesia saja. Buktinya dalam kamus umum bahasa Inggris itu juga ada resilience. Jadi dinyatakan bahwa definisi dari resilience atau ketahanan itu adalah kemampuan sebuah entitas untuk mengantisipasi, mempersiapkan diri, merespon dan menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan gradual atau disrupsi mendadak dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya dan kesejahteraannya. Itu sebetulnya. Saya selalu memberikan contoh, itu seperti karet. Karet itu kalau ditarik, maka bentuknya akan berubah, molor gitu ya. Tapi kalau dilepas, dia akan kembali lagi kepada bentuk asalnya. Itulah yang dimaksud dengan ketahanan. Kemudian juga, apalagi lainnya. Lainnya lagi itu adalah hal-hal kalau entitas atau benda, kalau yang ditekan, pegas misalnya. Itu lain. Kalau pegas ditekan, itu akan merubah bentuknya. Tetapi ketika pegas atau per itu dilepas, dia akan kembali kepada bentuk awalnya. Nah, itu dua contoh dari ketahanan. Sehingga yang bisa kita ambil dari sini adalah, ketahanan itu adalah spesifik karakteristik sifatnya terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan tertentu. Jadi misalnya kalau karet kita tekan, karena bentuknya itu sudah kita tekan. Jadi ancaman tekanan itu hanya bisa dihadapi oleh pegas. Nah, sehingga ketahanan nasional itu tidak bisa merupakan sebuah kondisi yang sifatnya itu umum. Nah, ciri itu ketahanan nasional yang bisa mempertahankan bentuk aslinya terhadap semua gangguan itu, itu kita ambil, kalau dulu itu istilahnya itu, apa, patronnya gitu ya, untuk kita letakkan pada masyarakat. Dan masyarakat Indonesia itu adalah persendirikan Pancasila, maka kita letakkan kepada masyarakat Pancasila. Sehingga apabila masyarakat Pancasila itu mengalami gangguan hambatan, ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan untuk merubah dari bentuknya yang kita sepakati, maka apabila memang masyarakat itu mempunyai ketahanan yang baik, maka dia akan segera kembali kepada bentuknya semula menjadi masyarakat yang bersendirikan Pancasila. Itu makna ketahanan nasional. Lanjut. Selanjutnya, nah, ini adalah standar apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu bukan merupakan sebuah ilmu, disiplin ilmu tunggal. Biasanya orang mengatakan ingin untuk ikut pendidikan di Lemanas karena ingin belajar tentang ketahanan nasional. Padahal sebetulnya core di Lemanas itu adalah tentang konsensus dasar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat serta ruk yang berkandung di dalam sesanti, Bineka, Tunggal Liga. Itu sebetulnya core. Dengan implementasi melalui paradigma nasional, ketahanan nasional, dan wawasan nusantara. Tetapi karena nama dari lembaga ini adalah lembaga ketahanan nasional, seolah-olah bahwa yang menjadi core, Lemanas itu adalah ketahanan nasional. Baiklah. Nah, ketahanan nasional itu adalah sebetulnya sebuah keadaan. Keadaan untuk apa? Untuk mencapai tujuan nasional. Sebelumnya adalah kepentingan nasional. Dan perjalanan menuju pencapaian tujuan nasional, itu pasti banyak gangguan. Kalau ketahanan ini adalah gangguan tantangan. Semua. Lantas bagaimana kita mendekatinya untuk membangun ketahanan nasional, yaitu melalui pendekatan Gatra. Gatra itu aspek, di dalam bahasa Lemanas, maka aspek nasional itu akan terdiri dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Masing-masing punya ketahanannya. Jadi di situ dimaksudkan adalah bahwa hanya apabila ketahanan ideologi baik, ketahanan politik baik, ketahanan ekonomi baik, ketahanan sosial budaya baik, dan ketahanan hankam baik, maka baru kita bisa mengatakan ketahanan nasional itu baik. Apabila salah satu, misalnya katakanlah ketahanan politik itu drop, lemah, maka itu akan terpengaruh kepada kondisi ketahanan nasional. Bagaimana caranya membangun ketahanan nasional? Bentuknya bagaimana? Maka tentunya di situ ada kriteria-kriteria yang harus kita wujudkan, kita operasionalkan. Maka di situ akan ada teori-teori, maka teori itu berasal dari disiplin ilmu yang ada pada masing-masing aspek, yaitu ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi. Dari mana kita dapatkan untuk belajar itu? Nah, untuk belajar itu, semua itu kita dapatkan dari dari fakultasnya, perguruan tinggi. Ketahanan politik itu baru kita bangun apabila kita mempelajari apa sih ilmu politik itu, persyaratan politik yang baik itu bagaimana? Kita bikin checklist. Syarat satu ada, syarat dua ada, syarat tiga ada, syarat empat ada. Apabila semua itu ada, maka bisa kita simpulkan, asumsikan bahwa ketahanan politik itu baik. Sedemikian juga ekonomi yang penuh dengan teori-teorinya. Jadi, diajarkan itu di perguruan tinggi lembaga pendidikan umum untuk kita coba wujudkan. Tetapi, teori saja itu belum punya arti untuk masyarakat. Bagaimana agar teori ketahanan politik, ketahanan ekonomi itu bisa dirasakan oleh masyarakat, yaitu bahwa teori politik, teori ekonomi yang harus kita wujudkan menjadi ketahanan itu harus kita transformasikan menjadi bentuk konkret melalui kebijakan publik. Jadi, misalnya, kerangka teori politik, semua keteria persyaratan politik yang baik, itu semua kita wujudkan dan kita akomodasikan, kita wadahi di dalam sebuah kebijakan publik. Bagaimana caranya untuk mentransformasikan kerangka teori politik kepada kebijakan publik oleh pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan diberikan mandat amanat untuk merumuskan kebijakan. Katakanlah, mudahnya itu menteri. Menteri itu punya kewenangan untuk merumuskan kebijakan. Ini sebetulnya, ketahanan nasional oleh karena itu juga sebetulnya bisa dikatakan bahwa di Lemhanas tidak diajarkan seluruh ilmu politik dari awal. Semua itu didapat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di Lemhanas itu tidak diajarkan ilmu ekonomi dari awal. Tidak cukup waktu untuk itu. Tentu bagaimana dong bisa membangun ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional. Maka sebenarnya Lemhanas itu adalah Lemhanas itu adalah sekolah gampangannya, sekolah menteri. Sekolah bagi pejabat-pejabat yang nantinya akan merumuskan kebijakan publik. Tidak usah jadi menteri kalau miliknya tidak ada, nasibnya tidak ada. Mungkin pembantu menteri. Mungkin pembantu untuk merumuskan kebijakan menteri. Banyak itu. Posisi-posisi itu. Jadi itu sebetulnya. Kita lihat sebelah kanan sebetulnya juga tidak hanya dari pendekatan Gatra tapi juga dari pendekatan spasial geografis. Artinya apabila ketahanan di Jakarta, di KI itu bagus. Ketahanan di Jawa Tengah itu bagus. Ketahanan di Papua itu bagus. Ketahanan di Kalimantan Timur itu bagus. Ketahanan di Aceh bagus. Maka baru bisa dikatakan ketahanan nasional itu bagus. Tetapi untuk membangun ketahanan di tingkat provinsi tidak bisa dihindari juga menggunakan rangka teoritis ketahanan Gatra itu. Nah, kita ke bawah. Persyaratannya adalah bahwa di dalam rangka untuk menurumuskan ketahanan, maka kita mempertimbangkan atau menggunakan dasar kondisi Gatra. Yaitu dasar analisisnya adalah kita menganalisis geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi. Nah, di situ tadi sudah pengetahuannya. Mengapa perlu kompetensi? Pengetahuan adalah tadi itu untuk memberikan konten atau substansi terhadap kebijakan. Kompetensi itu adalah kompetensi untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Nah, semua itu maka dirumuskanlah ketahanan nasional. Nah, kalau kita mengatakan kita berada dalam demokrasi, benar. Bahwa kita boleh punya kebebasan untuk berpendapat, benar. Kita harus menghargai perbedaan, benar. Nah, di sini kita katakan bahwa kita boleh berbeda pendapat, kita boleh punya kebebasan berpendapat, tetapi syaratnya satu, kalau kita mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia, yaitu bahwa semua gagasan pendapat, walaupun berbeda, harus didasarkan kepada konsensus dasar, dan harus bertujuan untuk memperbaiki konsensus dasar kebangsaan, yaitu Pancasila, UD45, NKRI, dan BDK Tunggal Ika. Apabila ada sebuah gagasan yang berasal dari luar kotak empat segi panjang di bawah itu konsensus dasar, atau tujuan dalam posisi di luar konsensus dasar, maka kita bisa bersiap wasyangka ada niat-niat untuk mengganggu apalagi merubat konsensus dasar kebangsaan. Jadi, ini adalah ketahanan nasional yang tidak bisa dilepas dari ilmunya, dari kemampuan untuk mentransformasikan kebijakan publik, dan dari syarat mutlak dasar konsensus dasar kebangsaan yang harus yang wajib dijadikan sebagai landasan. Lanjut. Selanjutnya adalah ini dari sini, lanjut. Nah, ketahanan itu berbeda dari pertahanan juga di dalam bahasa Inggris itu jelas artinya itu beda dari to resist yang itu adalah melawan resistance itu perlawanan sedangkan resilience itu menyangkut survivability, adaptability, bounce back, atau recovery, yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup, mengadakan penyesuaian, untuk pemulihan, dan juga untuk kembali kepada bentuk semula. Jadi itu adalah resilience. Oleh karena itu juga harus dilihat apa sebetulnya yang menyebabkan bahwa dia itu mendapatkan tekanan apa yang dia dapatkan itu. Lanjut. Nah, ketahanan itu bisa berawal dari perorangan. Ketahanan itu berawal dari perorangan, kemudian masuk ke dalam organisasi, karena dia merupakan kemampuan dalam menghadapi diskontinuitas dari lingkangan eksternal maupun internal. Kita mulai dari organisasi ini. Selanjutnya adalah penekanan ketahanan adalah pada kelangsungan hidup tadi, survivability, daya suai penyesuaian adaptability, pemulihan kembali conspek, dan pengembangan dalam menghadapi situasi disruptif. Di sini penting bahwa ketahanan itu bukan perlawanan. Ketahanan itu pemulihan lebih dipentingkan. Karena ketahanan hanya bisa diukur setelah dia menghadapi ancaman gangguan hambatan dan tantangan. Ketahanan itu baru bisa diukur apabila dia sudah terpukur. Contohnya, kita mendengar sekarang demo-demo yang ada di Myanmar. Sebetulnya ketika mereka pertama kali mengadakan demonstrasi untuk melawan bunta militer, itu adalah perlawanan untuk mempertahankan demokrasi. Tetapi setelah mereka ada yang ditangkap, ada yang ditembak, ada yang jadi korban. Mereka muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Itulah yang namanya ketahanan. Jadi ketahanan memang harus spesifik menghadapi apa. Karena ketahanan misalnya, misalnya katakanlah di Myanmar ada bahaya kelaparan yang juga mengambil korban. Ketahanan untuk melawan tindakan kekerasan hutan militer dengan untuk melawan bahaya kelaparan itu tidak sama. Sehingga disini sulitnya untuk mencari sebuah standar tentang pengertian ketahanan dan apalagi untuk mencoba mengukur bagaimana ketahanan. Akan ada pertanyaan ketahanan terhadap apa. Sehingga ketahanan organisasi merupakan konsepsi pada berbagai tingkatan dan berkait dengan sumber daya proses dan rutinitas organisasi. Lanjut. di negara lain itu ada juga ketahanan. Mereka lebih mendefinisikan ketahanan pada dimensi kelompok-kelompok yang kecil yang lebih mudah untuk diukur. Ketahanan sosial misalnya. Kita lihat di sini ketahanan sosial adalah kapasitas entitas sosial untuk bangkit kembali atau merespon secara positif terhadap kesulitan. Jadi konkret. Siapanya konkret terhadap apa itu konkret. Selanjutnya ketahanan sosial memiliki tiga sifat utama. Resistensi menghadapi apa, pemulihan menghadapi apa, dan kreativitas. ini diambil dari Mekuayat dan Hanan tahun 2007 Disasters and Communities Understanding Social Resilience. Dan dikatakan juga oleh Gordon tahun 1978 ketahanan adalah ukuran satu sistem atau bersama dari kapasitas sistem untuk menyerap dan pulih dari terjadinya peristiwa berbahaya. Jadi harus ada apa sebenarnya ketahanan. Saya berikan contoh di sini yaitu ketika terjadinya penabrakan Twin Towers di New York oleh pesawat-pesawat teroris pada tahun 2001 kalau tidak salah. Maka di situ ada data yang mengatakan bahwa perusahaan Ernst & Young itu adalah perusahaan yang menderita korban yang paling sedikit. Di situ kita bisa berikan arti bahwa perusahaan itu mempunyai ketahanan terhadap pukulan semacam itu. Dibanding dengan perusahaan lain yang ada di gedung yang sama itu menderita korban lebih banyak. Dari mana mereka bisa berbuat seperti itu? Mereka berbuat seperti itu karena senantiasa melatihkan keadaan darurat kepada karyawannya. Latihan-latihan tempat berkumpul arah atau rute untuk berkumpul itu selalu dilatihkan kepada karyawannya. sehingga pada saat kejadian korban itu hanya sedikit. Di situlah kita katakan tentang ukuran ketahanan dan itu adalah terhadap suatu peristiwa tertentu yang belum tentu itu berlaku untuk peristiwa yang lain. Lanjut. Oleh karena itu ketahanan bersifat spesifik untuk hadapi krisis tertentu. Ketahanan nasional dikesankan bersifat inward looking. Sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 ada contoh yang paling baik untuk menjelaskan tentang ketahanan. COVID-19 hanya bisa dilawan secara defensif. Kita membangun imunitas tubuh, kita membangun daya tahan tubuh. Tetapi kita tidak bisa untuk sementara ini untuk membunuh virus-virus itu. Apalagi penularan yang kita bayangkan virus itu ada berkeliaran di sekitar kita. oleh karena itu hal yang bisa kita lakukan adalah kita defensif. Kita bertahan, kita meningkatkan ketahanan tubuh. Itulah karakteristik dari ketahanan. Oleh karena itu perlu dicari interkoneksi antara ketahanan nasional dan pertahanan menantikan tingkat nasional. Pertanyaannya adalah kalau memang ada kita kepentingan nasional yang bersifat outward looking maka bagaimana kita mencapai kepentingan nasional tersebut karena ketahanan hanya bersifat inward looking. Lantas apa perbedaan antara ketahanan dengan pertahanan. Lanjut. Nah ini contoh tadi dari individu menuju kepada kelompok yang nantinya sampai pada tingkat organisasi yang nantinya akan mengadakan intervensi terhadap persepsi perilaku yang tadinya mengalami distruksi dan diskungsi untuk mampu mengadakan pemulihan dan semuanya itu harus dilatihkan melalui interaksi positif dan pembelajaran organisasi. Lanjut. Pada tingkat nasional sekarang bagaimana ketahanan pada tingkat nasional? Tadi sudah disampaikan ketahanan itu ada pada tingkatan apa saja termasuk pada tingkatan individu seperti sekarang ini. Nah untuk tingkat nasional adalah kemampuan masyarakat untuk menghadapi keadaan sulit dengan melakukan perubahan dan penyesuaian serta menyerap kesulitan atau perubahan yang diakibatkan oleh ancaman. Dia dapat dilihat dari pertama mencerminkan kemampuan masyarakat untuk bertahan terhadap kesulitan dengan mempertahankan segenap institusi dan nilai yang dia miliki. Tidak berarti kalau dia itu mengadakan penyesuaian dia korbankan nilai-nilai yang dia miliki. Yang kedua merupakan penyesuaian dalam cara baru dan inovatif. Yang ketiga sikap dan persepsi sosial dan politik juga ditemukan berpengaruh terhadap kemampuan bangsa untuk bertahan menghadapi situasi krisis atau konflik. Di antaranya adalah patriotisme, optimisme, integrasi sosial dan trust politik. Lanjut. Hubungan ketahanan nasional dengan keamanan nasional mungkin saya lebih baik lanjut kepada diagramnya. Lanjut. Nah, ini. Segi empat itu adalah wilayah wilayah geografis nasional. Karena ini tadinya slide ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang peran TNI maka fokusnya di sini TNI. Maka kita melihat bahwa konstitusi mengamanatkan fungsi pertahanan kepada TNI. Kita lihat panah yang menjurus ke arah timur utara itu pertahanan itu untuk menghadapi ancaman dari luar negeri militer. Tetapi ada juga ancaman dari luar negeri yang bersifat non-militer. Maka ancaman tersebut di atasi direspon oleh instansi fungsional. Katakanlah kementerian departemen katakanlah sekarang ini kalau ada ancaman pandemi dari luar maka dia ditangani oleh kementerian kesehatan. Apabila ada ancaman krisis moneter dia ditangani oleh kementerian keuangan. Apabila kebijakannya itu ampuh yang dikeluarkan oleh menteri yang bersangkutan maka dia menimbulkan ketahanan yang dapat untuk menangkal ancaman non-militer dari luar negeri. Itulah ketahanan. Sedangkan pertahanan itu bersifat fisik yang bentuknya adalah perang. Untuk memahami saja mengapa ada kotak kipat kotak segi empat tengah itu wilayah nasional disitu adalah berlakunya jurisdiksi wilayah hukum nasional. Sehingga setiap ancaman yang datang dari dalam pertama-tama dia adalah tindakan pidana yang melanggar hukum. Oleh karena itu responsnya pertama adalah penegakan hukum. Tetapi kalau ada musuh dengan kekuatan militer menyerang dari luar melalui invasi dia tidak peduli dengan hukum kita dan dia akan terus untuk memaksakan pendudukan dari wilayah kita. Oleh karena itu harus dilawan dalam fungsi pertahanan melalui tugas perang. Oleh karena itu pada hakikatnya tugas militer dalam negara manapun tugas utamanya adalah tugas perang. Nah seperti yang saya katakan ketahanan itu adalah intern tubuh kita tapi kalau seandainya ada kepentingan nasional yang berada di luar dari tubuh nasional misalnya katakanlah kekuatan Asia Afrika kekuatan ASEAN misalnya itu adalah kepentingan nasional di luar wilayah kita maka pertanyaan tadi adalah dengan apa kita capai karena ketahanan nasional itu hanya berbicara tentang inward looking ini yang kita cari dan kalau itu bisa kita jangkau dan kita capai maka dia sudah menjadi menjadi kontribusi untuk membangun ketahanan nasional yang lebih luas tapi ketika dia belum bisa kita capai ketahanan nasional baru bersifat terbatas lanjut ketahanan ekonomi dimana ketahanan itu sifatnya adalah spesifik karakteristik dalam ketahanan ekonomi ketahanan ekonomi harus mampu mengatasi kerentanan masing-masing kerentanan memiliki karakteristik khas memerlukan respon spesifik ketahanan yang satu ketahanan A tidak bisa digunakan untuk merespon kerentanan B A itu adalah khusus untuk A selanjutnya tidak dapat diperkirakan bila mana dan dalam intensitas bagaimana kerentanan akan muncul oleh karena itu elemen dalam era ketidakpastian ini sangat relevan bagi konsep ketahanan karena kita tidak tahu kapan munculnya dalam bentuk apa tetapi kita harus membangun ketahanan ini contohnya ekonomi kalau kalau kita mencari karakteristik untuk menghadapi kondisi ekonomi standar yang mampu untuk menghadapi semua gangguan ekonomi artinya itu adalah bisa menghadapi semua gangguan ekonomi kita lihat adalah karis yang hijau maka kebijakan kebijakan optimal di situ akan dibangun kondisi ekonomi ideal atau normatif sebagai tujuan manfaatnya di situ adalah mampu kita harapkan kita perkirakan untuk mampu mengatasi semua adik hati ekonomi padahal ketahanan tidak bisa berbuat seperti itu yang kedua mudah mengukur kalau bisa karena bersifat absolut efektif dan dia akan memungkinkan program pembangunan itu sifatnya gaspol maksimal tetapi minusnya adalah belum tentu efektif untuk semua ancaman gangguan hambatan dan tantangan karena bersifat karakteristik spesifik dan rentan terhadap shocks shocks itu tiba-tiba misalnya nilai tukar uang tiba-tiba melonjak penjakan itu luar biasa misalnya misalnya katakanlah ada gagal panen karena perbedaan ataupun iklim yang berubah secara drastis itu shocks namanya maka shocks itu tidak bisa kita perkirakan itu digambarkan dengan panah-panah merah kapan waktunya tidak tahu bagaimana intensitasnya kita tidak tahu bagaimana untuk mengatasi itu maka di situ diatasi dengan kebijakan konservatif kelebihannya adalah dia efisien dia mewaspadai shock secara fleksibel tetapi kerugiannya program pembangunan disesuaikan ritmenya dan sulit diukur secara spesifik agih hati contohnya adalah ketika awal menghadapi pandemi COVID-19 dan kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berlangsung banyak yang kehilangan masa pencaharian maka kita diberikan nasihat pada waktu itu adalah kita harus punya cadangan finansial jangan belanja yang tidak perlu nah itu adalah kebijakan konservatif itu membangun economic resilience cushion karena kita tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung maka kita harus siap-siap dan siap sedia berbeda kalau keadaan ini normal kita boleh belanja apapun dan kita boleh untuk spending lanjut oleh karena itu setelah disempurnakan maka tadi gambaran diagram yang sifatnya itu normatif sudah dilengkapi dengan yang warna kuning bahwa disitu nantinya kalau di atas agih hati itu ada yang bersifat persepsional bisa potensial bisa sudah nyata dan sebelum terjadi ketahanan nasional agar bisa dibangun ketahanan nasional itu harus melalui kebijakan publik dan untuk mendapatkan kebijakan publik yang efektif maka kebijakan publik itu harus mendapat dukungan dan kepercayaan publik maka hal itu terbagi dua yaitu dari perspektif tingkat makro itu adalah elements of national power ekonomi militer politik sedangkan perspektif tingkat mikro itu adalah psikopolitis kepercayaan patriotisme dan optimisme kebawah tadi itu untuk membangun ketahanan-ketahanan politik dari kerangka teoritis itu didasarkan model-model yang ada di dalam teori model-model yang ada di dalam teori ekonomi model-model yang ada di dalam teori politik dan model-model yang ada di dalam teori aspek lainnya ini adalah penyempurannya izin Bapak untuk mengingatkan waktunya sebentar lagi mungkin sekitar satu menit lagi oleh karena itu saya langsung koncak saja Q-strategi itu apa sekarang kita jangan kita terpaku kepada definisi definisi formal untuk kita hafalkan di dalam kelas untuk mendapatkan nilai A tapi secara logika saja Q-strategi itu adalah Q-geografi strategi itu adalah cara cara untuk mencapai tujuan dalam tingkatan tinggi dan luas oleh karena itu Q-strategi adalah cara untuk mencapai tujuan yang dikaitkan dengan lokasi geografis lanjut ini ini didasarkan kepada analisis strength weakness opportunity dan threat suatu negara apa kemampuan sumber daya efektivitas pemerintahan kekuatan elements of national power dihadapkan kepada ancaman mempertimbangkan geopolitik dari lokasi geografis dan dipusatkan untuk mencapai kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri nah ini yang tadi saya anggap terlepas dari 19 lanjut ini tadi lanjut saya langsung saja oleh karena itu ini adalah pemikiran ulang tentang ketahanan dalam konteks mengenai COVID-19 pertama mulai dari tingkat yang paling kecil tadi prakteknya sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu kemampuan inti sektor publik yang memiliki ketahanan yaitu kemampuan inti sektor publik yang lebih berketahanan dengan tiga cara itu ini nanti akan meningkat kepada cara yang lebih luas operasi pemerintahan yang lebih berketahanan dengan dua cara yang ada di situ dan yang akhirnya adalah masyarakat yang lebih memiliki ketahanan tadi contoh konkretnya dengan baik sekali sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah lanjut rangkuman ketahanan nasional menjawab tantangan pandemi COVID-19 ditentukan terutama oleh ketahanan kesehatan dalam keteras sosial budaya dan ketahanan ekonomi ketahanan keteras sosial budaya dan ekonomi ditujukan untuk membangun daya tahan dan kemampuan masyarakat untuk pulih kembali setelah mengalami krisis khusus dalam karakteristik pandemi COVID-19 lanjut ketahanan nasional dalam keterak kesehatan dapat dibangun dengan membangun kemampuan negara dalam hal disini adalah infrastruktur kesehatan ini adalah teori dari praktek yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah lanjut nah apa implikasi global pandemi saya mencoba untuk mengkaitkan dengan geostrategi yang mempengaruhi kebijakan negara risiko COVID-19 telah mengakibatkan timbulnya tantangan dan peluang bagi organisasi global bagaimana restruksi ini mempengaruhi negara akan bergantung kepada jejak geografis industri dan karakteristik lainnya tidak cukup bagi para pembuat keputusan untuk memahami bahwa risiko COVID-19 itu ada atau akan mengakibatkan adanya keadaan lain di masa depan yang tidak diperkirakan sebelumnya risiko tersebut harus dipetakan oleh setiap negara agar dapat menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan distruksi dan mengatasinya keempat mengelola risiko potensial COVID-19 membutuhkan adopsi geostrategi sebagai bagian dari kerangka ketahanan nasional selanjutnya adalah karena pandemi COVID-19 tidak dapat diatasi oleh satu negara saja oleh karenanya memerlukan upaya dalam bentuk kebijakan antarbangsa kemajuan teknologi yang mengakibatkan semakin meningkatnya mobilitas penduduk dan mobilitas perdagangan dalam bentuk global supply chain juga menyebabkan tidak bisa dihindari kerjasama internasional untuk mengatasi pandemi ketiga kepentingan nasional yang lebih dekat dengan ketahanan nasional adalah jaminan kecukupan bukan kecakupan kecukupan tersedianya vaksin bagi seluruh warga negara Indonesia hal ini memasuki wilayah perdagangan bisnis dan politik internasional dalam kios strategi keempat era ketidakpastian tentang kapan pandemi COVID-19 berakhir merupakan karakteristik yang harus direspon dengan kemampuan dalam jiri kebijakan untuk membangun ketahanan nasional catatan nah ini yang tadi saya katakan dilihat dari definisi tidak dapat semua istilah dicampurkan dari satu untuk dicari temuan dalam tema karena definisi antara satu istilah dengan istilah yang lain bisa tidak mempunyai keterkaitan baik secara umum atau kontekstual seperti geopolitik dan pandemi COVID-19 dengan era ketidakpastian kedua nomenklatur dan ini penting nomenklatur yang ada di masa lalu didudukan sebagai doktrin yang merupakan hal yang bersifat given perlu untuk dicari pemahaman dan pengertiannya secara konkret dan operasional seperti contohnya di Lemhanas dulu dikatakan pasangan-pasangan yuk strategi dengan wawasan nusantara yuk strategi dengan ketahanan nasional coba dipikirkan secara konkret secara logis dengan logika apa sih kaitannya tidak ada kaitannya masing-masing berdiri sendiri hal-hal semacam itu sekarang sudah ditanggalkan ditinggalkan oleh Lemhanas untuk lebih mengkritisi setiap konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang kita warisi dari masa lalu dengan mencari nilai implementasinya disesuaikan dengan kondisi nyata demikian saya akhiri presentasi saya saya kembalikan kepada moderator terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhanas pengaparan yang sangat menarik sekali dan sudah banyak sekali pertanyaan dari para peserta namun kita melanjutkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Bapak Kudori beliau anggota POKJA Dewan Ketahanan Pangan 2010-2020 yang akan membawakan tema tentang geostrategi mengatasi COVID-19 ditinjau dari ketahanan pangan untuk itu kami persilahkan Bapak Kudori Bapak Kudori mungkin masih disitu Halo suara saya cukup jelas Bapak kami persilahkan Bapak terima kasih Mbak Yunus baik Pak Kudori Bapak Ibu sekalian Pak Gubernur Manas Pak Agus Vijoyo Pak Gubernur Jawa Tengah yang sudah meninggalkan kita Bapak dari BNPP Bapak Ibu sekalian Pak Ganjar sudah menjelaskan praktek real yang beliau lakukan sepanjang setahun lebih untuk merespon COVID-19 Pak Gubernur Manas juga sudah menjelaskan sejauh mana konsepsi pendudukan geostrategi ini dalam konsepsi ketahanan nasional nah saya akan bicara agak lebih mikro walaupun saya juga nanti akan di awal bicara yang lebih makro baru masuk ke domestik pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan saya diberi waktu dan tempat untuk sharing saya bukan scholar saya bukan orang sekolahan saya juga bukan birokrat penting karena itu terus terang saya berterima kasih diberi kesempatan di sini nah Bapak-Ibu sekalian kalau kita lihat tahun lalu di awal-awal tahun WHO dan sejumlah lembaga itu memperingatkan ketika terjadi COVID-19 itu ada potensi untuk terjadi krisis pangkat tapi sampai akhir tahun sebetulnya di beberapa negara ada beberapa juta warga yang terkena krisis pangan tapi itu bukan semata-mata karena COVID-19 tapi juga ada karena konflik ada problem global warming dan seterusnya tapi sebetulnya secara keseluruhan krisis pangan akut akibat COVID-19 itu tidak benar-benar terjadi seperti yang diperkirakan termasuk di negara kita nah meskipun sudah lebih dari satu tahun pandemi ini mengajar seluruh sektor tapi dari sisi ketahanan pangan dan gisi hasil kajian dari IFPRI lembaga yang cukup terhormat ini dia mengkaji keadaan di ratusan negara yang terkena COVID-19 itu kesimpulannya adalah ketahanan pangan dan gisi akibat COVID-19 warga itu belum bisa dibaca secara komplit yang sudah bisa disimpulkan secara pasti itu bahwa dari pilar-pilar ketahanan pangan itu ada problem diaksesibilitas baik akses fisik maupun daya beli kita sama-sama paham tentang ini ketika ada pengunjian ada lockdown ada PSBB dan seterusnya itu pasti mengambat pergerakan barang dan jasa termasuk orang nah ketika terjadi kontraksi luar biasa di sekian banyak sektor ekonomi daya beli pasti turun PHK merebak di mana-mana nah tapi tidak ada bukti kuat ada gangguan di level ketersediaan atau produksi juga dikonsumsi nah salah satu kesimpulan yang saya kira penting buat kita semua adalah bahwa implikasi jangka panjang dari krisis COVID-19 terhadap dinamika dan generja sistem pangan lokal dan global itu masih sulit untuk diprediksi saya kira ini penting untuk terus kita amati apa yang disampaikan Pak Agus Wijojo tadi bahwa COVID-19 itu harus direpon secara khusus untuk kita membangun punya ketahanan ke depan itu saya kira pas dengan kesimpulan ini dan Februari lalu FAO dan BFP itu memperkirakan bukan krisis pangan terjadi kemungkinan kelaparan di 79 negara untuk 270 juta orang ini naik kira-kira dua kali lipat dibandingkan perkiraan tahun lalu nah tapi pertanyaannya apakah krisis pangan akan terjadi kita coba lihat untuk tahun ini ya apakah krisis pangan akan terjadi kita coba lihat mulai dari kondisi pangan global saat ini kalau melihat data-data yang dirilis oleh FAO dan beberapa lembaga per Maret lalu hampir semua produk pangan apakah serialia biji-bijian kasar yang di dalamnya itu ada jagung gedele gula termasuk beras gandum dan seterusnya itu semuanya naik semuanya naik produksinya naik ada beberapa yang konsumsinya naik tapi sebetulnya nisbah stok to use itu hampir seluruhnya masih aman jadi kalau melihat dari data-data ini untuk sementara bisa saya simpulkan sebetulnya kondisi pangan global saat ini aman walaupun kita lihat misalnya untuk beras hampir semua jenis beras beras India Pakistan Thailand Vietnam itu ada kecenderungan naik ada kecenderungan naik nah OECD dan FAO juga membuat perkiraan pangan sesatu dekade ke depan jadi sampai 2029 dan kalau saya baca dari keseluruhan perkiraan ini sebetulnya tidak ada perubahan struktural besar dalam permintaan komunitas pangan ke depan pangan itu masih diperkirakan akan terus tumbuh dan pertumbuhan itu bukan didorong oleh perluasan atau ekstensifikasi tapi didorong oleh intensifikasi terutama penggunaan input yang lebih intensif nah kita coba lihat sendiri bagaimana kondisi Indonesia pada tahun 2029 tidak ada pergeseran yang mendasar diperkirakan tahun 2029 Indonesia itu masih menjadi nomor wakil pengimpor gula sekarang kita juga nomor pertama pengimpor gula tahun 2029 juga kita pengimpor nomor 2 terigu nah 2029 kita diperkirakan tidak impor beras nah tapi yang catatan penting dari perkiraan ini adalah kita sebagai negara dengan garis pantai nomor 2 di dunia ternyata kita bukan eksportir ikan global ini bukan ikan baru ini catatan yang sudah lama nah Bapak-Ibu sekalian kira-kira apakah krisis pangan akan terjadi kalau kita melihat dari data-data yang ada food price index ini memang dari tahun lalu akhir tahun lalu itu ada kecenderungan naik ini 2021 naik terus komposit semua gabungan dari sekian banyak komoditas pangan itu naik tapi kalau kita merefleksikan dari kejadian krisis pangan 2008 2011 saya hampir bisa memastikan kalau kondisinya seperti ini masih seperti ini itu krisis pangan kemungkinan tidak terjadi kalau kita lihat kejadian 2008 2011 ini food price index itu naik tinggi luar biasa kenaikannya hampir dua kali lipat dari situasi normal 2008 kita lihat ada chaos ada kerusuhan di 12 negara yang dalam kurung ini yang meninggal dan bahkan di 2011 itu terjadi Arab Spring yang ditandai oleh kejatuhan beberapa pemimpin negara waktu itu ada di Tunisia ada di Mesir ada di Libya dan seterusnya jadi posisi kondisi sekarang kalau melihat food price index sekarang boleh saya simpulkan untuk sementara krisis pangan sepertinya tidak akan terjadi nah tapi soal pangan itu adalah soal yang rumit soal yang rumit dan soal yang komplek ia bersifat multi sektor multi kepentingan hulu hilir dan multi aktor aktornya sendiri bukan hanya petani kecil tapi juga pedagang konsumen juga negara pemerintah bahkan ada aktor non negara yang dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan transnasional yang itu punya kekuatan jauh lebih besar baik kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi jauh lebih besar daripada negara ada beberapa perusahaan transnasional yang punya kekuatan luar biasa melebihi dari kekuatan negara nah ini yang membuat geopolitik pangan ke depan itu tidak mudah dan setiap saat memungkinkan untuk terjadi krisis pangan karena apa? karena perusahaan-perusahaan transnasional itu sepanjang yang saya baca itu mereka mengembangkan apa yang saya sebut geopolitik pangan tiga pokok ini yang pertama adalah industri pangan dan perusahaan-perusahaan pangan transnasional itu hanya fokus pada sedikit spesies padahal Tuhan itu merahmati keanekaragaman luar biasa kepada kita tapi karena kepentingan bisnis kepentingan modal mereka supaya itu mereka hanya fokus kepada beberapa spesies akhirnya terjadi yang terjadi adalah reduksi keanekaragaman hayati yang luar biasa petani-petani yang semula itu menggantungkan kepada kekayaan lokal itu tergantung kepada paket teknologi yang disuplai oleh perusahaan-perusahaan transnasional ini ini menjadi risiko kerentanan tersendiri yang kedua adalah perusahaan-perusahaan transnasional ini membangun rantai pangan atau agribut chain ini rantai yang menghubungkan mulai dari sejak gen sejak gen dipit sampai di rak-rak di supermarket jadi luar biasa mereka hulu tengah hilir itu mereka kuasai yang terakhir perusahaan-perusahaan transnasional mohon maaf ini berutup ya karena sepertinya mau hujan di tempat saya konsentrasi pangan global itu hanya terjadi di gelintir pelaku segelintir pelaku ini ditandai oleh konsentrasi rasio itu yang konsentrasi rasio 4 itu cukup tinggi dan itu terjadi di banyak komoditas kecenderungan yang ada di sisi yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan transnasional itu membuat konsentrasi semakin tinggi nah jadi melihat keseluruhan ini sebetulnya sektor pangan itu semakin terkonsentrasi di segelintir pelaku konsekuensinya apa harga pangan di pasar dunia sangat potensial tidak stabil sangat potensial untuk terjadi krisis pangan tinggal peminculnya apa nah dihadapkan pada soal ini saya kira tiap negara harus merancang politik pangan pertama-tama untuk mengamankan kepentingan domestik nah kalau dikaitkan dengan covid ada perkembangan yang menarik saya kira 10 tahun terakhir itu share perdagangan share presentase volume perdagangan global itu ternyata tidak berkembang turun bahkan bahkan indik perdagangan global juga turun nah melihat situasi ini banyak orang bilang yang terjadi sekarang itu bukan globalisasi tapi deglobalisasi jadi ada terjadi pembalikan corona juga sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa ketika rantai pasok itu dibangun lintas negara itu kan ternyata rentak ketika terjadi penutupan penutupan lockdown di beberapa negara rantai pasok tidak bisa lancar seperti di zaman-zaman normal tahun lalu kita merasakan itu di awal-awal tahun ketika pemerintah mereaksasi sekian banyak impor komunitas pangan salah satunya adalah gula tapi karena Brazil, India itu melakukan lockdown meskipun izin impor itu diobral kita tidak bisa serta-merta bisa mendatangkan gula itu dari luar negeri karena faktor yang ada di Brazil yang ada di India itu tidak bisa sepenuhnya kita kontrol ini memberi peluang baru sebetulnya bahwa ketergantungan yang tinggi kepada rantai pasok global itu satu saya kira catatan pentingnya adalah semua negara harus mendesertifikasi pasokan itu tidak pada satu atau dua mohon maaf Pak Kudori mungkin untuk waktunya 5 menit lagi oh gitu ya saya ingatkan jadi melihat ini saya kira dalam situasi krisis pangan di pasar 2 memang tidak selalu menjadi solusi dihadapkan pada itu saya kira kita coba lihat ke situasi pangan kita secara umum bisa saya katakan bahwa meskipun dihajar COVID produksi pangan kita itu relatif bagus produksi beras tahun lalu bagus tahun ini sampai April tahun ini itu dipergerakan tumbuh tinggi jadi sebetulnya dari sisi produksi tidak ada gangguan yang luar biasa akibat COVID tapi apakah situasinya baik-baik saja tidak petani di banyak daerah apakah petani horticultura petani peternakan dan sebagian tahun sepanjang tahun lalu itu menjerit karena produk mereka tidak terserah walaupun kita tahu dana PEN pemulihan ekonomi nasional itu cukup besar tahun lalu itu 695 yang hanya terrelasi sekitar 579 sampai akhir tahun tahun ini ditargetkan jumlahnya bisa jadi nanti akan berkembang terus itu hampir 700 triliun tapi lalu kita cek secara khusus tidak ada skema dari triliunan ratusan triliun ini yang di secara khusus untuk menolong petani tidak ada jadi sebetulnya ini catatan pentingnya padahal kalau kita lihat dari negara-negara lain ini saya rangkum dari sekian banyak negara ya jadi mereka mengembangkan secara khusus ada strategi produksi pendekatan produksi strategi pemasaran ada strategi keuangan jadi ada ada skin-skin khusus ada program perubahan khusus yang memang di create secara khusus untuk menolong petani di saat pandemi jadi kita lihat di sini apa yang dilakukan Pak Ganjar bagus gitu tapi kalau saya bilang secara umum sebetulnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu masih sporadis belum padahal perlu perlu ada rangka konkrit ya untuk satu barangkali membeli produk petani memberi modal kerja memberi modal kerja termasuk mempertemukan produsen dan konsumen nah ini kenapa penting karena kalau kita bisa sebetulnya soal pangan itu sudah bermasalah jauh sebelum covid ini kita coba lihat sistem pangan sistem pangan itu sistem yang mengubah mulai produksi sampai konsumsi kita lihat dari produksinya dari produksinya ini terpusat sampai hari ini produksi pangan-pangan penting kita padi, jagung bedele, gula daging dan seterusnya itu masih disumpang oleh Jawa ini potensi rentan sangat besar yang kedua sumber daya alam kita terbatas rentan dan tidak suspend setiap saat karena bencana geologi dan bencana hidrometeorologi itu membuat pangan setiap saat terganggu panennya atau gagal panen akibat eksploitasi yang berlebihan lahan-lahan kita juga boleh dibilang sakit sejak tahun tujuh bulan dieksploitasi lewat revolusi itu nah sistem pangan kita juga setelah puluhan tahun melakukan pembangunan itu menjadi seragak fokus kepada satu pangan yaitu beras memang ada diversifikasi kalau kita cek dari menu diet pangan warga kita itu nomor dua adalah gandum tapi ini diversifikasi yang salah kata ini lagi-lagi membuat rentan karena seragam membuat rentan sementara kita punya potensi yang luar biasa nah sistem pangan kita juga masih ditandai food loss and waste itu sangat-sangat tinggi kehilangan itu sangat tinggi bukan hanya dipanen pengolahan dan sebagainya tapi juga ketika dikonsumsi yang berikutnya sistem pangan kita juga instabilitasnya instabilitas harga belum terjaga sementara kita tahu warga miskin keluarga miskin itu membelanjakan 74 pendapatannya itu untuk pangan jadi ini antara lain karena memang instrumen stabilisasi kita itu amat terbatas ada ada tiga ciri ini yang bisa saya catat nah sistem pangan kita juga ditopang oleh petani kecil mereka sudah di ujung usia senja pendidikannya rendah pendapatannya sangat-sangat rendah dan sebagian besar gurem inilah potret petani kita nah apa yang bisa kita lakukan dengan itu dua slide terakhir jadi Bapak-Ibu sekalian kalau kita cek kegiatan dalam sistem pangan kita itu masih fokus kepada produksi 52% itu pada produksi sementara untuk processing distribusi consumption waste itu masih sangat-sangat rendah jadi saya kira melihat situasi ini penting ya memanfaatkan pandemi untuk merespon ini saya kira kita harus membangun sistem pangan yang lebih seimbang seimbangannya harus diproporsionalkan karena apa? karena kalau kita lihat dari sekian banyak indeks yang untuk mengukur ketahanan pangan apakah indeks yang disusun oleh pemerintah sendiri global hunger index global food security index itu sebetulnya kategori produksi atau pangan itu itu gak besar misalnya ini yang indeks ketahanan pangan yang disusun oleh pemerintah itu hanya 1 dari 9 jadi produksi mestinya porsinya bisa dikurangi dan kita menggeser ke sistem konsumsi di level rumah tangga nah terkait itu saya kira yang sangat penting adalah warga desa dan pedesaan itu harus menjadi lokus karena mereka inilah yang menjadi fondasi untuk membangun ketahanan pangan ke depan nah apa yang harus dilakukan saya kira momentum covid ini harus kita jadikan momentum ya untuk membangun kedaulatan pangan dari desa sejauh ini desa memang masih rapuh ketahanan pangannya momentumnya saya kira tadi diglopalisasi dan pandemi menyadarkan kepada kita pentingnya mengkonsumsi produk lokal warga-warga konsumen itu semakin mengetahui bahwa penting kesegaran pangan kesehatan termasuk produk-produk rempah nah yang tidak kalah penting tenaga kerja produktif itu sekarang balik ke desa kalau kita periksa data-data BPS mohon maaf Pak Kudori waktunya tinggal dikit dengan modal dasar itu karena kekayaan sumber daya alam ada di desa desa juga jadi basis produksi dan reproduksi dana desa juga belum dioptimalkan untuk membangun ketahanan pangan termasuk lembaga ekonominya saya kira ini menjadi modal penting ya yang penting adalah tata kelulanya jadi harus ada kebijakan penguatan kepada akses termasuk mengintegrasikan produksi dan pasca panen di hilir dan yang terakhir adalah memastikan bahwa pelaku usaha itu untung nah kalau ada ada afirmasi kebijakan-kebijakan seperti ini saya saya yakin ya bahwa dengan memanfaatkan momentum covid ini kita bisa berdaulat pangan dari desa saya kira saya harus selesai sampai disitu Mbak Yulis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih Pak Kudori pemakanannya cukup menarik nanti kita akan lancar pada sisi diskusi Pak Kudori jadi sekarang ada materi selanjutnya yaitu Bapak Dr. Raditya Jati beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB untuk waktunya kami persilahkan Bapak terima kasih sudah bisa sudah jelas Bapak saya izin share screen baik ke Prof. Armidi Bapakku penuh lemah penas ya ini lebih kecil bentar ya oke baik eh mohon maaf ini Pak Kepala BNPB saat ini belum bisa bergabung dan kami mendapatkan Dispo untuk menyampaikan apa yang menjadi semangat untuk memberikan berbagi terkait dengan kursi strategi mengatasi pandemi COVID-19 ini izinkan saya Raditya Jati saat ini sebagai PLT Deputi Sistem dan Strategi dan sekaligus sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Prof. Armidi serta teman-teman semua mahasiswa S3 yang semangat terus jadi ini kami ingin berbagi sebetulnya kalau kita bicara tentang bencana sebelum kita bicara tentang COVID-19 kita bicara tentang situasi kondisi bencana saat ini di Indonesia dan kalau kita ketahui sampai saat ini 2012 bencanaan kita adalah 1110 kejadian frekuensi kejadian bencana yang sampai saat ini kita ketahui dan beberapa korban meninggal sampai saat ini sampai 472 dan kalau kita lihat datanya 98% kejadian bencana itu disebabkan oleh hidrometeorologi kita yang terakhir data menunjukkan Nusa Tenggara Timur kita tahu bahwa ada korban yang meninggal yang terus masih dinamis datanya menunjukkan bahwa kejadian bencana ini adalah menjadi perhatian juga pemerintah pusat ini ditunjukkan oleh haran Bapak Presiden Jokowi yang menyampaikan bahwa percepatan proses evakuasi pencarian penyelamatan korban yang belum ditemukan dipercepat dan dipastikan semuanya mendapatkan pelayanan kesehatan penanganan korban dan seterusnya artinya memang pembunuhan kebutuhan logistik dan semuanya dalam tanggap durur dapat diantisipasi untuk segera dipenuhi dalam kebutuhan dasar dan beliau Bapak Presiden telah menyampaikan kepada Bapak BNPT untuk segera menangani korban namun di sisi ini kita tahu ada masa pandemi ini nanti akan masuk ke bagaimana penanganan COVID di masa kejadian bencana ini kalau kita perhatikan kunjungan Bapak Presiden ini salah satu menunjukkan bahwa perhatian penuh dari pemerintah pusat baik Bapak Presiden dan juga kemudian beberapa yang lain bergabung untuk memastikan bahwa kemudian para pemerintah pusat itu kunjungan-kunjungan yang lain yang sifatnya memang harus dilakukan saat itu adalah kita perlu akses tersebut tinggi baik dari fasilitas kesehatan dan juga bagaimana penanganan banjir dan waktu itu memang terkait dengan banjir longsor dan seterusnya yang terdapat di Bapak Kabupaten Kota yang tersebar dengan kebawahan artinya memang perlu suatu aksesibilitas dalam hal penanganan bencana ini nah kita tahu bahwa lokasi-lokasi itu tersebar makanya perlu juga pernah perlakuan khusus karena memang saat ini memang masa pandemi jadi memang harus ada pemilahan masalah pengungsian dan sebagainya upaya yang harus dilakukan seperti apa dan bagaimana sebenarnya antisipasinya nah selain itu juga kita mengalami gempa yang waktu itu di Jawa Timur terjadi pada tanggal 10 April dan menyebabkan perbanjiwa sebanyak 8 orang meninggal dan berdampak pada 16 kabupaten kota ini pun juga akhirnya menjawabkan atensi penting dari Bapak Presiden yang memerintahkan kembali kepada Bapak Kepala BNPB dan seluruh Kementerian Lembaga termasuk Kementerian Sosial Pasarnas kemudian Kesehatan dan PUPR Panglima TNI Polri untuk bergerak untuk melakukan langkah tanggap darurat terus kemudian juga bagaimana membangun kesadaran secara kolektif bahwa memang kita berada di Ring of Fire jadi memang harus kita sadar dalam hal ini dan sekaligus mengingatkan para gubernur kepati dan wali kota untuk terus mengimbau masyarakatnya kunjungan pun langsung dilakukan oleh Bapak Kepala BPP dari PT pun langsung menuju Malang dan melihat kondisi situasi di sana pergerakan dari pemerintah daerah pun sangat cepat dipimpin oleh Ibu Gubernur dan jajarannya BPPD dan semua unsur yang terkait di 16 kabupat dan kota yang terdampak langsung menangani masalah ini dan ini pun menjadi perhatian yang penting kalau kita perhatikan semua menurut kesehatan bagi upaya yang tetap para pengungsi tetap menggunakan kesehatan kesehatan sekarang kami masuk ke COVID-19 di sisi kejadian bencana alam ini yang di Indonesia Bapak Presiden telah menetapkan bahwa dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 Bapak Presiden menetapkan bahwa COVID-19 ini adalah sebagai bencana nasional yang pada tanggal 13 akhir 2020 artinya memang sesuai dengan Undang-Undang 24 2007 bahwa bencana itu dikategorisasikan sebagai bencana alam dan alam dan termasuk di sini adalah wabah penyakit jadi ini penetapan bencana nasional saat itu karena berbasis pada jumlah korban kerugian kemudian juga cakupan wilayah dan juga dampak sosial ekonominya nah sekarang kita masuk ke situasi COVID-19 ini perkembangannya adalah kasus aktif tanggal 13 kemarin kita tahu bahwa ada kasus aktif 108 569 artinya ini kita mengalami penurunan dan juga yang sembuh juga semakin meningkat ada 1 juta lebih 400 lebih yang sembuh karena COVID-19 dan kita masih menjadi tantangan bagaimana menangan ini supaya tidak sampai ada yang meninggal dan kalau kita perhatikan kasus COVID-19 ini kita infografiskan menunjukkan bahwa penurunan tingkat kasus aktif di tingkat nasional memang ada dan kita tahu bahwa persentase dari bulan awal sejak ditetapkannya COVID-19 waktu itu kita bicara tentang bulan Maret sampai April 2021 menunjukkan bahwa jumlah kasus aktif pada akhir tahun ini dan kita tahu bahwa ada pada akhir tahun 2020 mengalami peningkatan kita tahu kasus aktif itu disebabkan juga karena beberapa hal salah satunya kalau kita perhatikan di situ ada tanggal-tanggal hari libur yang cukup panjang jadi itu yang kita lihat kumulatif secara kumulatif dan kita tahu bahwa kasus angka kematian juga meningkat namun juga kita lihat angka kesembuhan juga semakin meningkat nah makanya berdasarkan dari data yang kita dapatkan dari tahun lalu sampai sekarang menunjukkan bahwa kejadian COVID-19 ini memang meningkat di masa-masa di libur yang panjang jadi makanya ketetapan dari pemerintah bahwa mudik itu adalah salah satu dasar mengapa dilakukan karena bagaimana memutus mata rantai penularan COVID-19 dan penanganan COVID-19 dapat segera diselesaikan dengan baik nah kalau kita bandingkan dengan negara lain memang Indonesia sangat mungkin bisa dikatakan di tengah karena di dunia kita jauh lebih bagus ini dari kampus negara lain seperti Jerman ini presentasenya kasusnya masih masih lebih rendah daripada di Jerman dari Brazil Filipina dan Italia tapi kalau kita bandingkan secara dunia memang kita cukup berhasil saya rasa memang ini salah satu mengapa keberhasilan kita menjadi pembelajaran adalah bagaimana strategi yang kita dapatkan dan kita laksanakan sampai level bawah itu adalah dengan adanya satu komando yang jelas sejak perpres 82 2020 terbentuklah Satgas ya Satgas COVID-19 yang dibentuk di dalam KPJPN dan ini satu komando oleh Bapak Presiden dan kami di sini Bapak Kepala PRPB juga sebagai Ketua Satgas COVID-19 tantangannya adalah koordinasi lintas sektor termasuk Kementerian Lembaga TNI dari Descentralized Government menjadi Descentralized yang artinya memang posko paling kecil yaitu posko desa dan kelurahan adalah pemantuan tingkat komunitas ini menjadi penting sebagai tempat sasaran yang paling tepat dan setiap hari minggu sejak COVID-19 ini ditetapkan sebagai pencana nasional pun sejak gugus tugas sampai Satgas setiap hari minggu dikimpin oleh Bapak Ketua Satgas dan sekaligus Bapak Kepala PRPB dalam hal koordinasi hingga level dari penetapan itu menunjukkan bahwa komunikasi koordinasi satu komando tetap berjalan kemudian Bapak Ibu sekalian setelah tegi apa yang dilakukan dalam hal ini kita tahu bahwa wilayah Indonesia cukup luas seperti halnya kejadian bencana kita tahu bahwa adalah negara kepulauan negara kepulauan ini sangat tergantung juga masalah ketimpangan spasial ketimpangan informasi seberdaya dan seterusnya tapi tetap upaya-upaya itu harus dilakukan secara baik untuk bagaimana penanganan COVID dapat dilakukan 5S1T adalah salah satu strategi yang telah ditetapkan sejak lama yaitu bagaimana melakukan preventif dan promotif yang meningkatkan kesehatan masyarakat jadi dari hulu ke hilir harus bagaimana penanganan kesehatan sebelum ditangani kita harus melakukan preventif dan promotif kemudian secara struktur itu kolabori pusat dan daerah dilakukan dan ini saya rasa tadi sudah jelas disampaikan oleh Bapak Gubernur juga bagaimana daerah benar-benar mempunyai komitmen dalam pendekatan bagaimana berbasis komunitas termasuk tadi ada copot bambu dan sebagainya adalah inovasi langsung oleh perintah daerah bagaimana penanganan masalah COVID ini dapat dicegah di awal jadi di hulu secara sistemik juga modalitas sosial adalah salah satu penting khususnya untuk di Indonesia kalau kita lihat dari kasus aktif di dunia Indonesia termasuk yang bagus dalam hal penanganan karena kita punya modalitas sosial yang itu betul roya terus skill artinya kepakaran sejamanan kesehatan masyarakat epidemiologi, medis, teknologi, hukum sebagainya dari segi budaya dari penting speed kecepatan jadi kedisiplinan komitmen militansi rantai komando dari pusat sampai ke RTRW salah satu bagaimana kita melakukan koordinasi dari pusat sampai level RTRW hingga memantau masyarakat langsung perkeluarga jadi memang skul ini akan bergerak dan terdiri dari berbagai unit kerja ataupun juga OPD atau for community dan atau juga perangkat-perangkat desa yang ada untuk ikut bergerak dalam hal penanganan COVID ini dan targetnya yang tetap sehat yang sehat tetap sehat yang kurang sehat harus sembuh dan yang sakit harus diotapi Bapak Ibu sekalian teman-teman S3 yang ini semangatnya sekarang seperti apa bagaimana membangun ketahanan atau jadi istilah resiliensi juga kami maka di kesempatan yaitu resiliensi ke depan dan pertama kita awal jadi mungkin pertama awal memang kita kesulitan dalam hal membangun data tapi sampai sekarang ternyata bagus ya setelah berlangsung dan satu data terbentuk semuanya data yang dalam bersatu lawan COVID ini dapat terintegrasi dengan semua data dari daerah kemudian perubahan perilaku meskipun ada data ada upaya dalam melakukan 3M tapi bagaimana upaya yang harus dilakukan yaitu perubahan perilaku jadi adalah perubahan perilaku adalah kunci ketahanan kesehatan masyarakat sekali lagi perubahan perilaku jadi saya rasa ini menjadi penting kemudian komunikasi publik ya di sini ada protikus sebagai juru bicara dan terkabung dalam satgas ya sebagai penghubung juga dalam memberikan informasi komunikasi ke masyarakat juga ke dunia internasional jadi saya rasa penting sekali dalam hal komunikasi publik menjelaskan semua apa yang terjadi di kita dalam respon kedaruratan jadi respon cepat dalam kugus tugas dan satu-satu tugas ini dilaksanakan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia yang antara lain yang menjadi inovasi adalah dengan adanya rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat yang ada di Wisma Atlet dan ada beberapa rumah sakit lainnya yang ada di wilayah-wilayah dan di daerah-daerah dalam rangka upaya mengantisipasi khusus untuk COVID-19 jadi ini terkait dengan poor atau poor occupation ratio yang kemungkinan tidak mencukupi di wilayah kota-kota tersebut termasuk di Jakarta yang relatif kita bisa lebih dari yang dibutuhkan dengan adanya Wisma Atlet ini akhirnya kebutuhan untuk menangani masalah pasien dalam kondisi positif bisa tertangani dengan baik karena memang kita sediakan rumah sakit darurat atau istilahnya Wisma akhirnya menjadikan suatu rumah sakit darurat yang dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 sekarang kita bicara bagaimana fokus penanganan COVID-19 di Indonesia sendiri kita bicara sebelum kita bicara kuratif dimana disini adalah yang melaksanakan tenaga kesehatan kemudian perlu ada laboratorium rumah sakit dan seterusnya pendanaan pun akan banyak dan juga alat pelindung diri masker alat PCR dan sebagainya dibutuhkan tapi preventif adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan bagaimana mencegah supaya lebih hemat dan lebih efektif dan saya rasa ini menjadi penting dan mungkin pergerakan dari masyarakat ini yang menjadi catatan kita keberhasilan kita bahwa di tingkat masyarakat sudah mulai menerapkan 3M yang kemudian pemerintah juga melakukan 3M daerah pun juga melakukan bagaimana 3T itu dilaksanakan dengan baik dan kalau kita perhatikan zonasi protokol kesehatannya akan muncul sejak mana sekarang kepatuhan masyarakat menggunakan masker dan bagaimana juga kepatuhan kepatuhan dalam protokol sehatan ini dapat dilaksanakan dengan baik baik itu menggunakan masker menjaga jarak termasuk menghindari kerumunan dan seterusnya ini bisa bisa di analisis karena kita kita punya masyarakat kita punya relawan yang bergerak di masyarakat langsung melihat dan memantau sekaligus memotret potensi risiko perkembangan dari penularan ini sendiri artinya dalam hal protokol kesehatan nah belajar dari sejak 2020 kita ada PSBB dengan inisiasi perubahan kebijakan yang akhirnya regulasi itu kita turunkan dalam PP kemudian strateginya seperti apa PSBB dalam waktu itu dan akhirnya dengan kebijakan tahun 2021 PPKM atau PPKM Mikro ini kita kembangkan sampai ke posko sampai level ke kelurahan atau sampai ke RT RW ini saya rasa keberhasilan kita sampai 20 provinsi kelurahan di 20 provinsi telah melaksanakan PPKM Mikro ini dan ini menunjukkan bahwa kontrolnya sekarang ada di kontrol sosial di kontrol masyarakat beberapa provinsi yang menerapkan ini dari 6 sampai 14 Maret ada 20 provinsi yang kita sebut di sini dan saya rasa keberhasilan mereka adalah bagaimana posko di daerah sampai level desa dan kelurahan itu terbentuk baik itu dari kepala desa atau kelurahan kemudian aparat desa dan aparat kelurahan yang terlibat mempunyai fungsi dalam penanganan pembinaan dan pendukung jadi saya rasa ini yang terbentuk sampai level desa saya rasa mungkin ini tidak ada di negara lain kalau sampai kita mempunyai inisiatif melibatkan tokoh masyarakat bapak pingsa bapak pingsa bapak tibmas tokoh agama tokoh adat tokoh pemuda jadi hampir semua duduk di dalam posko itu untuk mendukung bagaimana penurunan covid itu dapat diselesaikan dengan baik baik bapak aditya waktu 2 menit lalu rapat koordinasi terus dilakukan sampai sekarang dan setiap hari minggu aktif kita memonitor sampai level desa jadi laporan-laporan dari desa pun kita mendapatkan khusus yang melakukan PPKM bersama tim Satgas yang terbentuk dan ketua Satgas yang selalu memimpin acara hari mingguan ini tanpa aksen jadi terus menerus dan semangatnya adalah bagaimana kolaborasi bentahelik berbasis komunitas ini dilaksanakan baik bapak waktunya tinggal 2 menit lagi dari swasta masyarakat akademisi dan media dan tentunya upaya melakukan edukasi dan sosialis jalan hal mitikasi penanganan covid ini dapat dilaksanakan nah bapak ibu sekalian misi mencapainya ketahanan masyarakat ini atau masyarakat yang resilience terhadap strategi pembinaan adaptasi kebiasaan baru ini ini adalah antara gas dan rem antara bagaimana kita mulai melakukan dan secara melakukan masyarakat dan seterusnya sampai memang kita harus melaksanakan kesehatan dengan ketat artinya bagaimana sebenarnya kita menurunkan kasus ini dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan yang menjadi kewajiban bersama artinya kesadaran secara kolektif baik bapak ibu sekalian catatan untuk membangun resiliency ini pandemi COVID ini memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat baik itu dari sisi sosial ekonomi untuk itu perlu juga bagaimana membangun resiliency bangsa ini dalam menghadapinya dan kita lihat bahwa COVID pandemi ini adalah salah satu elemen dalam bagaimana kita mengangkat bersama membangun bersama modalitas kita bersama dalam membangun ketahuan ini dalam mampu membangun kondisi seperti semula jadi resiliency mempunyai nilai daya lenting mempunyai ketangguhan perketahanan dan semuanya masuknya dalam istilah resiliency ini selain itu penanganan COVID ini saya rasa salah satu aspek kesehatan juga kesehatan aspek medis dan juga sebetulnya ada misi operasi kemanusiaan disini adalah garda terdepan adalah masyarakat dimana memang masyarakat harus ikut turun serta dalam penanganan COVID kemudian saya rasa kearifan lokal ini salah satu inovasi yang tadi kalau kami mendengarkan dari Bapak Gubernur Joko Tonggo atau modalitas sosial saling menjaga sesama tetangga itu adalah modalitas sosial yang menyebabkan yang menjadi kearifan lokal dan nilai-nilai kebaikan untuk membangun masyarakat kemudian kearifan lokal yang lain yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam membangun kesadaran Bapak Raditya waktunya tinggal satu menit lagi resiliensi juga mempunyai bangsa adalah bagaimana membangun kembali stok COVID-19 artinya bagaimana masyarakat kembali dengan artinya pemulihan ini dapat di ekonomi maupun sosial kita bisa melaksanakan Bapak Raditya waktunya sudah habis kemudian yang lain adalah bagaimana sustainable resiliensi atau membangun ketahanan secara berkelanjutan dari acaman-acaman bencana termasuk COVID-19 dan bencana yang lain yang kita sebut tadi dan bagaimana membangun secara kontinu kita tetap bisa melaksanakan upaya beradaptasi dan mitigasi dalam hal penanganan bencana ini selain itu hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana sumber daya yang ada kita manfaatkan sebaik mungkin untuk melaksanakan ini secara bersama-sama dan upaya bencana ini dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan jadi artinya harus dilakukan secara inklusif kemudian berpadu dengan semua pentahelik dan terintegrasi dengan semua sektor termasuk sektor-sektor kesehatan dan saya rasa membangun resiliensi ini adalah menjadi catatan kita bersama bagaimana keterlibatan secara pentahelik atau helik-helik ini dapat bekerja sama dalam pengalaman yang sangat berharga dalam penanganan COVID-19 ini sebagai suatu bentuk pembelajaran saya rasa ini yang bisa kami sampaikan dan mengakhiri pada pertemuan sesi kali ini terkait dengan bagaimana video strategi secara umum kita menyampaikan dalam penanganan COVID-19 saya rasa itu yang bisa kami sampaikan saya kembalikan waktunya kepada moderator terima kasih terima kasih Pak Raditya selanjutnya kita akan lanjutkan kepada sesi diskusi disini sudah banyak sekali pertanyaan saya juga moderator karena sebentar lagi saya mimpin press conference untuk NTT karena pasca kejadian siklon jadi mungkin saya 5 menit saya harus meninggalkan virtual meeting ini mohon maaf sekali Prof. Armady mohon maaf sekali Prof. Armady dan juga rekan-rekan semua mahasiswa S3 yang bergabung mohon maaf sekali Baik Bapak kami persilahkan untuk meninggalkan ruang webinar nah kita akan lanjutkan kepada sesi diskusi disini sudah ada beberapa penanya yang menuliskan di kolom chat mungkin nanti akan disampaikan langsung yaitu kepada Bapak pertama adalah Bapak Khairul Amin dan kemudian Bapak Koloner Harjito kemudian Bapak Profesor Toto dan Pak Ramli untuk yang pertama kepada Gubernur Lemhanas Pak Khairul Amin kami persilahkan untuk menanyakan langsung ke Pak Agus Bijoyo Halo Pak Irul Anam masih disitu Halo Pak Irul Anam jika belum tidak ada ke Pak Kolon Harjito saya persilahkan Halo Halo Pak Kolon Harjito Pak Khairul Amin ya Bu oh iya Khairul Amin ya saya persilahkan Pak baik terima kasih selamat siang selamat sejahtera untuk kita semua semoga sehat selalu dan terlindung dari pandemi yang saya hormati Bapak Gubernur Lemhanas dan pemateri yang lain disini saya spesifik akan bertanya kepada Bapak Lejen Agus Bijoyo kemarin beberapa waktu lalu saya membaca sebuah buku satu judul buku yang menarik judulnya COVID-19 is a great reset gitu jadi reset ulang yang besar penulisnya ada dua orang kelas kelas swab dan teri maleret disana dia membagi efek apa namanya ya signifikan dan struktural akibat COVID-19 ini kepada tiga bentuk pertama setting ulang makro kemudian setting ulang mikro yaitu industri dan bisnis kemudian yang ketiga adalah setting ulang individual atau perubahan dinamika kedirian dan manusia nah karena ini berkaitan dengan kekonsumsi nasional atau negara disana dia menulis bahwasannya diantara bagian atau dampak dari reset makro reset makro yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 adalah aspek dari resetnya terjadinya resetting geopolitik internasional geopolitik internasional di dalam bukunya dia membahas prediksi prediksi ya Pak mohon maaf Pak Irul Amin karena kita waktunya sangat terbatas jadi bisa langsung dipersingkat langsung ke subtansi pertanyaannya saja terima kasih Mbak jadi pertanyaan saya adalah salah satu apa namanya pakar geopolitik yaitu Niall Ferguson memprediksi bahwasannya pasca pandemi COVID-19 ini akan terjadi rivalitas antara Amerika dan China yang mana tentu akan berdampak pada kita juga secara tidak langsung maupun langsung ada tiga simulasi yang dikumpulkan oleh Niall Ferguson pertama China menang kedua Amerika menang atau ketiga tidak ada pemenang nah kira-kira bagaimana Pak Bapak melihat kondisi-kondisi atau prediksi-prediksi yang terjadi di kemudian hari ini karena kita sendiri secara saya secara pribadi saya mahasiswa filsafat Pak di S2 murid dari Prof. Armidi saya melihat bahwasannya negara kita ini berikan dua kaki juga Pak baik ke China maupun ke Amerika jadi saya kira pasca pandemi ini apabila perdagangan perang itu terjadi dalam tanda kutip maka itu akan mempengaruhi negara kita nah kira-kira Pak antisipasi seperti apa yang kita siapkan menghadapi simulasi demikian Pak Ingeneral Pak terima kasih kepada Pak Agus terima kasih Pak Herul Amin baik mungkin langsung ditanggepin sama Bapak Agus Wijoyo saya persilahkan Bapak terima kasih untuk bisa mengambil posisi dalam geopolitik kita perlu untuk mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap posisi kita bagaimana kekuatan kita bagaimana kekuatan kita itu bisa digandakan dengan mengandeng kekuatan-kekuatan dalam bentuk dalam bentuk persekutuan kemudian juga bagaimana kekuatan-kekuatan dari adidaya yang berhadapan yang kita hadapi dan bagaimana hubungan keterkaitan antara masing-masing adidaya dengan kita dan risiko apa yang terkandung di dalam hubungan bilateral masing-masing dengan masing-masing adidaya yang berhadapan itu semua itu perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan dan kita disini memang harus menjadi negara certik karena belum menjadi negara kuat dan juga perlu untuk bisa memainkan kartu-kartu yang yang bisa kita lakukan adalah bahwa untuk memoderasi bahwa apa kepentingan-kepentingan ataupun pertentangan yang sifatnya bilateral itu bisa dimoderasi menjadi menjadi pertemuan kepentingan yang sifatnya bisa kita lakukan penyebaran sehingga tidak terlalu meruncing dan rasanya untuk saat sekarang tidak ada yang diuntungkan apabila konflik atau pertentangan itu menjurus kepada konflik bersenjata atau perang dan inilah yang perlu kita upayakan ada beberapa prinsip memang yang memang tidak mudah untuk kita kita lakukan yaitu bahwa semua konflik atau pertentangan atau potensi konflik itu hendaknya diselesaikan melalui melalui konsensus kemudian berdasarkan hukum-hukum internasional dan Indonesia akan selalu juga menempatkan diri sebagai negara anggota dari perlindungan bangsa-bangsa di Asia Tenggara itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentu tidak bisa kita memberikan sebuah perhitungan berdasarkan presisi yang tapi semua itu diperhitungkan dari faktor-faktor atau elemen-elemen yang tadi saya sampaikan itu terima kasih terima kasih Pak Agus sangat menarik sekali jawabannya selanjutnya ada pertanyaan masih untuk Pak Agus Wijoyo dari Kolonan Harjitos Pak Kolonan Harjitos saya persilahkan Jangan lupa pertanyaan buat Pak Raditya Ya Bapak kami memantau mohon izin ini double izin Bapak Silahkan suaranya suaranya tidak keluar ya oh Pak izin ngajak siap izin saya kalau Nel Harjitos ini Pak kami alumni dari Tanah UGM dan tablay 4 angkatan keempat kemarin izin bertanya tadi dikaitkan dengan adanya konstelasi geopolitik dan geostrategi Indonesia menghadapi ancaman kita itu dari luar itu terasa kita ini tidak berdaya apa ketergantungannya sangat tinggi kemudian kita mendapatkan hasil yang minus ataupun rendah baik itu perdagangan maupun dari segi apa namanya ekspor import dan sebagainya nah ini geopolitik kita ini dikaitkan dengan wilayah kita Indonesia itu sebagai negara yang apa yang menganut azaz negara yang berjaulat sendiri atau apa namanya politik luar negeri yang bebas aktif ini kendalanya masih banyak kita banyak dicampuri oleh kepentingan Amerika maupun kepentingan Cina sehingga terasa kita sebagai negara yang mandiri itu lemah posisinya baik Bapak Arjita untuk pertanyaannya langsung saja untuk geostrategi Indonesia menghadapi kepentingan negara didaya itu bagaimana itu Bapak Gubernur itu menghadapi situasi seperti itu sehingga Indonesia tidak di posisi pada posisi yang lebah demikian pertanyaan terima kasih baik terima kasih terima kasih ya memang tidak mudah tetapi kalau kita artinya kita juga jangan sampai terkesima oleh jargon-jargon atau kata-kata yang menunjukkan apa ya heroisme kemandirian independensi kemudian bebas aktif yang sebetulnya dalam kenyataan realitas itu tidak sebegitu mudah untuk kita wujudkan seperti seperti kemandirian kemandirian semacam apa sebetulnya yang kita inginkan kita melihat contoh kemandirian absolut apakah seperti Korea Utara mungkin juga kemandirian seperti Jepang atau contoh-contoh yang yang menuju itu kepada spektrum moderasi tapi yang penting di dalam era globalisasi kelihatannya tidak akan ada suatu masalah internasional yang bisa diselesaikan oleh satu negara karena dampak atau implikasi dari keadaan seperti itu akan mengenai banyak negara oleh karena itu juga sebetulnya yang terkena oleh pergeseran pergeseran kekuatan geopolitik sekarang itu itu tidak hanya Indonesia dan itu kita jadikan sebagai sebuah peluang untuk tetap mempertahankan ataupun membela nilai-nilai internasional sehingga walaupun kita tidak mengatakan secara eksplisit adanya perimbangan kekuatan tetapi kita mencoba untuk mengimbangi sehingga bisa dicegah kekuatan yang dimiliki oleh satu negara adidaya ataupun regional power yang tidak terimbangi oleh kekuatan yang lainnya dan Indonesia di dalam politik luar negeri yang saat ini masih tetap untuk menempatkan ASEAN sebagai cornerstone ataupun sebagai salah satu salah satu dari pertimbangan utamanya di dalam membina kembali kita akan mencari tema-tema yang membawa kepentingan bagi banyak bangsa yang akan bisa untuk menarik untuk bisa dimujukkan secara bersama-sama dan itu masih berlaku misalnya di wilayah Asia Tenggara yaitu wilayah perdamaian wilayah yang bebas mutlir dan semua diselesaikan berdasarkan cara-cara damai dan tidak akan memberikan toleransi kepada penyelesaian berdasarkan tindakan kekerasan terutama kekerasan persediaan mungkin itu yang saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Agus Jijoyo atas penjelasannya ini ada pertanyaan untuk Bapak Raditya Jati kemudian ada juga pertanyaan untuk Bapak Kudori yang pertama untuk Pak Raditya Jati itu ada Pak Samuel Pak Samuel tolong disampaikan Samuel Limunga saya persilahkan Pak Samuel terima kasih atas kesempatan yang diberikan langsung saja pertanyaannya yang sudah saya sampaikan di cek kira-kira bagaimana konsep dan strategi BNPB dalam merangkul generasi muda saat ini untuk lebih memahami tentang mitigasi bencana dan bagaimana tanggapan BNPB dalam menenggapi masukan dan saran tentang mitigasi bencana yang akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar maupun pendidikan menengah ataupun pendidikan non-formal mungkin pertanyaan kami singkat terima kasih terima kasih Pak Samuel untuk Pak Raditya saya persilahkan boleh langsung saja Mbak baik Bapak saya rasa yang paling penting adalah sekarang bagaimana menggandeng menggandeng para generasi muda jadi kalau kita bicara penanggulan bencana kami di BNPB mempunyai juga media sosial jadi kita akan nanti dilihat ada di IG Instagram ada Facebook kemudian juga ada Twitter kemudian juga ada media sosial yang integrasi dengan kementerian dan bagian lain misalnya nanti kita bicara tentang cuaca BNKG kita bicara dengan gempa bumi atau tanah langsung dengan BVPG dan seterusnya artinya kami di pemerintah sekarang bagaimana menjangkau generasi muda untuk ikut memahami risiko rencana ini dengan sebaik mungkin kemudian yang kedua kita juga ada mekanisme dengan memberikan siaran pers yang bisa dikatakan adalah pembelajaran atau edukasi secara informal juga karena saya yakin bahwa media adalah salah satu sarana bagaimana informasi dapat tersampaikan kepada publik dan tentunya generasi muda sekarang kan seperti senang membuka sesuatu yang everything at your fingertips semuanya gadget dan semuanya ada di situ dan media mainstream kita punya jaringan media hingga sampai 2000 wartawan yang setiap kali ada bencana kita langsung blasting beritanya dan itu saya rasa mendicih salah satu upaya bagaimana kita memberikan informasi termasuk yang dalam waktu dekat ini dengan adanya siklun 95W yang diperkirakan akan mengenai beberapa wilayah di Indonesia bagian timur masuk Tepua dan Sulawesi Utara kami langsung blasting itu ke semua media sosial dan juga surat resmi kepada pemerintah daerah untuk selalu waspada dan siap-siap kemudian terkait dengan pendidikan edukasi kita pilih menjadi pendidikan normal dan informal jadi kalau kita lihat kami sejak 2012 bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi gerakan yang disebut dengan Satuan Pendidikan Ahmad Bencana yang sekarang disebut SPAP ini bergerak bersama kemudian pendidikan dan kemudian juga komunitas-komunitas yang bergerak dalam pendidikan itu ikut membantu bagaimana melakukan pendidikan edukasi kepada masyarakat anak-anak didik termasuk dari TK sampai dari PAU, TK sampai SMA dengan tiga pilar pilar pertama bagaimana sarana-perasanan sekolah itu terhadap akcaman bencana kemudian kedua adalah manajemen bencana dan bagaimana memahami risikonya yang pilar ketiga adalah bagaimana melakukan itu dilakukan juga anak didik sampai ke guru-gurunya dan ini salah satu mekanisme yang dilakukan sekarang dengan pendidikan budaya dengan beberapa sekolah tetanan kami sampai tahun lalu ada 27.000 sekolah yang sudah diintervensi oleh SPAP dan kami catatan juga integrasi dengan informasi inaris dan pmpp.co.id sudah API to API dengan data yang ada di Kementikbud jadi kita tahu ada 479.000 sekolah berada di kawasan risiko sedang dan tinggi 75 persennya jadi artinya baik itu dari ancaman banjir banjir bandang longsor dan ancaman geologi yang lain termasuk gempa bumi dan tsunami intinya PR-nya adalah bagaimana melakukan pendidikan secara masif ke semua generasi pemahami risiko itu sendiri dan bagaimana mereka melakukan perilaku dan kesiap-siap kemudian kalau kita bicara dengan COVID kalau tahun lalu memang kita tidak boleh mudik sekarang juga tidak boleh TikTok bergerak dengan anak-anak generasi muda launching mudik online nah ini juga salah satu inovasi anak-anak muda sebetulnya bagaimana impresinya cukup banyak jadi 1,6 juta lebih yang melihat impresi TikTok itu sebagai upaya mudik online jadi saya rasa yang paling penting adalah sekarang perubahan berlaku dan persepsi kesadaran secara kolektif kita paham terhadap risiko itu saya rasa itu jawaban yang bisa kami sampaikan terima kasih moderator terima kasih Pak Raditya terima kasih Pak Raditya atas jawabannya apakah Bapak masih punya waktu karena kita ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Irwan Taslim kalau Bapak masih bisa untuk saya mau masuk mimpin press conference saya mohon maaf oh baik kalau begitu terima kasih baik-baik Pak Raditya mohon maaf saya dengan Bapak di NTT soalnya terima kasih mohon maaf baik Pak Raditya baik terima kasih sekali atas pemaparannya kita lanjutkan kepada menanya untuk Pak Kudori ya disini ada Profesor Toto kami persilahkan Prof Prof Toto kalau tidak ada kami lanjutkan halo ya halo ada oh baik baik kami persilahkan Prof terima kasih Pak Yulis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan para bagian semuanya pertanyaan langsung ke Pak Kudori pertama sebenarnya pada Pak Agus General Agus kemudian Pak Kudori pada Pak Jati tiga-tiganya tapi waktunya terbatas Prof pada legend Agus saja tidak usah Pak Kudori tidak ada dicat oh baik baik dua tidak apa-apa ke Pak Kudori juga boleh oke legend Pak Agus saja Pak Jenderal klon-klon Pak Jenderal boleh langsung Mbak Yulis boleh Prof silahkan Prof boleh langsung Prof saya Tantak Gunawan juga dosen S3 tanas saya mengajar geopolitik tinggi geografi saya sangat tahu istilah land morphing land morphing itu sama saja dengan Trigata kemudian yang penting yang kedua adalah ini Pak Jenderal mengenai batas wilayah kita pertahanan batas wilayah dengan 10 negara dan 11 ulu itu sejak apa itu konsep hard border itu sudah saya kira sudah harus diganti sudah tidak laku lagi harusnya sudah ke soft atau human border soft atau human border bukan hard border lagi jadi kalau dulu Raja Singosari dan Mojabahit yang diteruskan oleh Pak Soekarno itu masih pakai soft border atau human border tapi sejak Pak Soekarno itu sudah pakai hard border sekarang Pak Jokowi sudah mulai dengan soft human border nah mau pendapatnya apa yang pertama itu yang kedua belajar dari sikap pemimpin kita kalau kita kembali kepada Singosari dan Mojabahit yang bisa menguasai wilayah Nusantara sekarang sudah habis wilayah kita ya sudah tinggal di perantali itu sehingga kalau saya itu harusnya kembali kepada Raja Singosari yang telah diteruskan Soekarno kita tadi Pak General juga mengatakan kita sudah damai sifatnya jadi kita dasarnya bukan lagi menjajah dan dijajah tapi kita adalah persahabatan dan perdamaian saling membantu saling merasa tidak dijajah dan tidak menjajah itu akan sangat mendukung soft human border border tadi nah dan kita kembali kejati diri bangsa kita Pak wawasan bangsaan kita sudah hancur lebur itu jangankan wawasan nusantara wawasan kebangsaan aja sudah luntur Pancasila undang dasar sudah luntur gimana bangsa kita ini mau tidak kembali kejati diri bangsa dan berwawasan kebangsaan tapi tidak meninggalkan wawasan nusantara saya kira wawasan nusantara jangan semua dimiliki oleh Malaysia Filipina sampai Cina itu punya wawasan nusantara sehingga itu yang dipegang oleh kita wawasan nusantara ini dengan Pak Agud saya jebolan akabri tahun 70 Pak tahun 70 dari jebol saya saya DC Pak tapi Bapak kan profesor bukan general oke Pak General Agus kepada Pak Kudori ini saya istilah saja sudah lama saya bertanya tentang ketahanan pangan Pak Kudori kita itu tidak istilahnya bukan ketahanan pangan jangan keliru itu salah kaprah harusnya kedaulatan pangan berdaulat seperti tulisan Bapak tadi tapi pertanyaannya kapan kita bisa kedaulatan pangan kalau seperti sekarang dengan menghadapi PWA ini itu kalau Pak Jati masih ada Pak Jati istilah penanggulangan itu justru menjerat kita Pak Jati jadi saya sudah mengkritisi sejak dahulu waktu terlebih pertama ya undang-undang penanggulangan penanggulangan itu adalah sesuatu yang terjadi sudah terjadi kita tidak bisa apa-apa harusnya pengendalian jadi banyak nomoklatur yang sudah berubah kayak LHK sudah berubah fakultas teknik dan lingkungan sudah berubah BNPB itu harusnya badan nasional pengendalian bencana bukan penanggulangan penanggulangan itu sama dengan ya Allah kami berdoa datanglah bencana akan saya tanggulangi ya begitu itu sehingga itu justru bencana istilah penanggulangan itu justru memberikan bencana pada kita Mbak Yulis cepat saja karena waktunya pendek terima kasih salam alaikum barahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Toto kami persilahkan untuk Pak Agus hijau dulu untuk menanggapi mungkin iya kalau Prof Toto tadi cepat-cepatan saya akan coba lebih cepat lagi Prof Toto memberi kesempatan untuk Pak Udori ya saya setuju sekali mari kita usahakan bahwa memang zaman sudah berubah tantangan berubah kalaupun generasi muda itu mempunyai cara berpikir dan perilaku yang berubah itu bukan karena kesalahan mereka tetapi memang kondisi lingkungan itu sudah berubah jadi mungkin apa ya situasi yang dihadapi oleh Mbak Yulis berbeda dengan situasi yang saya hadapi dulu gitu ya dan ini menjadi tantangan bagi kita semuanya pada prinsipnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Toto tadi terima kasih saya telah diingatkan saya kembalikan kepada Mbak Yulis terima kasih Pak Agus lebih cepat lebih cepat betul Pak Proto mungkin langsung Pak Kudari saya persilahkan Pak Kudari terima kasih Mbak Yulis ya Pak Toto sebetulnya di Undang-Undang Pangan Undang-Undang 18 2012 itu dikenalkan tiga konsep ada kemandirian pangan ada ketahanan pangan ada kedaulatan pangan yang paling tinggi yang sifatnya filosofis dan menjadi ruh dari keseluruhan Undang-Undang dari keseluruhan isi Undang-Undang itu memang kedaulatan pangan jadi itu yang yang mesti jadi pegangan cuman memang kalau kita baca secara keseluruhan dari 156 pasal itu itu operasionalisasinya memang ketahanan pangan ketahanan pangan jadi itu nah tapi saya tidak ingin mendudukkan secara dikotomis antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan bagaimana kita mengukur kedaulatan pangan itu sebetulnya kita bisa gunakan pilar-pilar ketahanan pangan yang ada ada apa ketersediaan ada distribusi ada akses ya terus ada konsumsi jadi sejauh mana kedaulatan pangan itu bisa tercapek itu bisa diukur dari situ sebetulnya jadi saya tidak mendikutum menikahkan itu nah kalau dilihat dari chat yang ada itu ada beberapa juga pertanyaan tentang ini bagaimana kita bisa mencapai kedaulatan pangan dari Pak Insan Madani Pak Imam Ropi'i juga bagaimana membangun kedaulatan pangan sebetulnya di slide saya yang terakhir tadi itu saya ingin menjelaskan itu jadi sebetulnya dengan kejadian covid ini ini sebetulnya momentum yang baik bagi kita untuk membangun kedaulatan pangan pemerintah harus mendukung betul kalau selama ini apa yang dibangun oleh pemerintah itu jauh dari kedaulatan pangan sebetulnya ini momentum yang baik karena sekarang itu konsumen juga sudah berubah sikap konsumen terhadap konsumsi sudah berubah jadi mereka sudah mementingkan kesegaran mementingkan lokalitas jadi kalau kita mengandalkan kepada produk yang diproduksi dari negara lain atau wilayah yang lain itu akan menempuh jalan yang sangat panjang itu dari sisi lingkungan pasti tidak tidak ramah dan sebetulnya dari sisi kerentanan juga rentan ketika terjadi gangguan distribusi ketika terjadi gangguan rantai pasok jadi saya kira ini momentum yang tepat untuk membangun kedaulatan pangan cuman memang butuh fondasi yang kuat butuh kebijakan-kebijakan yang mendorong ke sana saya beri istilah Pak Kudori kita jihad menegakkan kedaulatan pangan Indonesia setuju Pak setuju ya setuju setuju kalau 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 mengacu dari pilar-pilar yang dibuat oleh teman-teman CSO atau LSM pilar-pilar untuk menuju kedaulatan pangan itu ada empat sebetulnya Pak ada empat ini sudah dicoba diukur di beberapa tempat walaupun belum sempurna saya sempat terlibat dalam menyusun indeks kedaulatan pangan itu ada empat pilar yang pertama adalah akses kepada sumber daya produktif dari sekian banyak sumber daya produktif yang paling penting adalah lahan sebetulnya tadi kalau di slide saya yang lupa nomor berapa tadi itu bahwa sumber daya pangan kita sumber pangan kita itu ditumbuhkan kepada petani-petani kecil yang ini tidak bisa tidak itu harus diberikan akses yang luas kepada sumber daya produktif terutama lahan di luar itu juga air, benih permodalan dan suruh pasar reformasi agraria apa harusnya reformasi agraria plus plusnya itu tadi akses terhadap air, benih pasar permodalan dan seterusnya yang tidak kalah penting ini mengaitkan dengan pembangunan desa jadi mengaitkan produksi di hulu dengan produksi di hilir dan ini harus dipastikan bahwa sumber daya yang dihasilkan di desa itu ditahan di desa dia hanya bisa keluar setelah melalui proses penciptaan nilai tambah jadi ada proses pengolahan di situ kalau ini bisa kita lakukan itu desa pasti akan jauh lebih berdaya desa akan jauh lebih menarik buat lulusan-lulusan pendidikan tinggi nah cuman untuk untuk bisa ke sana tidak bisa tidak harus ada penataan tata niaga bagaimana tata niaga itu menguntungkan kalau kita lihat tata niaga pemerintah untuk semua komoditas sampai hari itu hampir semua tidak menguntungkan petani ketika meskipun pemerintah punya instrumen ada HET ada harga pembelian pemerintah tapi ketika terjadi penurunan harga di level produksi itu relatif tidak ada pemerintah tidak berbihak pada rakyat tidak ada action yang jelas tapi sebaliknya ketika terjadi kenaikan komoditas di level konsumen itu pemerintah sangat reaktif salah satu alasannya adalah karena takut inflasi tinggi jadi bias juga untuk menuju kedaulatan tidak bisa tidak beberapa pilar yang tadi saya sebutkan itu akses kepada sumber daya produktif tata produksi di tata ulang tata konsumsi juga di tata ulang tata niaga juga di tata ulang kalau itu bisa kita lakukan memanfaatkan momentum covid ini saya yakin kita bisa membangun desa itu menjadi berdaulat pangan karena kalau kita cek pola konsumsi masyarakat desa kita itu hampir tidak beda dengan masyarakat kota hampir sekarang yang konsumsi di desa itu kan mengandalkan beli mengandalkan uang bukan menanam apa sekarang yang tidak tidak dijajakan di desa dari dari luar hampir semua sekarang dijual di desa jadi sekarang kultur menanam dan penting untuk memproduksi sendiri untuk konsumsi sendiri atau dijual Pak Hudori saya diberi nomor HP-nya nanti kasih konsep 5 agro sudah cukup jelas saya kira cukup sampai disitu terima kasih Pak Hudori ada penanyaan terakhir ini Pak Hudori namanya Pak Ramli saya persilahkan untuk ke Pak Hudori selamat sore Pak Hudori sore Pak izin bertanya saya Ramli alumni ketahanan nasional UGM sekarang mengabdi di Aceh Selatan berdasarkan data yang Bapak tampilkan tadi saya yakin optimis di tahun 2029 kita akan ada ketahanan pangan Pak ya tapi sedikit tadi sudah Bapak bahas tentang kedolotan pangan berdasarkan hitung-hitungan Bapak dengan data yang Bapak sediakan dan 4 pilar yang tadi terkait kedolotan pangan apakah sesuatu yang mungkin Indonesia akan mencapai istilah kedolotan pangan karena jika hanya fokus ke ketahanan pangan itu hanya negara yang tidak punya lahan tapi punya finansial bagus pun insya Allah bisa menghadapi ketahanan pangan tapi kedaulotannya tidak apalagi sekarang pemerintah sudah ada wacana food estate yang di Sumatera dan di Kalimantan itu pun sepertinya kedepannya menurut data akan dimonopoli oleh swasta karena dari 1000 hektare yang disediakan oleh lahan oleh pemerintah hanya 215 hektare yang dibiayai oleh PBN 700 hektare lebihnya itu di swasta jadi saya rasa kedaulatan pangan masih hanya angan-angan tapi Bapak lebih ahli apakah ada hitung-hitungan terkait program food estate itu akan mengarah ke ketahanan kedaulatan pangan terima kasih Pak Udori baik Pak Udori silahkan untuk menanggapinya langsung ya terima kasih yang pertama dulu betul bahwa negara-negara yang tidak punya modal dasar untuk produksi sendiri atau sumber daya sendiri untuk menanam itu memang dia mengandalkan pada pasar tidak jauh-jauh Singapura mungkin masih ingat saya lupa tanggal 14 atau 15 Maret ketika Perdana Menteri Malaysia itu mengumumkan perbatasan dengan Singapura akan ditutup tidak lama setelah itu supermarket-supermarket di Singapura itu terjadi ras apa yang bisa kita kita manai dari kejadian ini ini adalah bahwa selama ini salah satu pemasok besar kebutuhan pangan Singapura itu adalah dari Malaysia ketika perbatasan itu ditutup jadi akses lalu lintas perdagangan atau rantai pasok perdagangan pangan itu pasti akan tergantung dan itulah yang direspon oleh masyarakat Singapura dengan ras itu tapi pemimpin Singapura segera cepat bertindak seingat saya tidak lama setelah itu Perdana Menteri Singapura itu menaikkan perjanjian secara khusus kepada tujuh negara ada Italia ada Australia dan sebagainya untuk memastikan jaminan pasokan pengen Singapura selama pandemi jadi dia mengandalkan kepada pasak dan kalau kita cek dari Global Food Security Index Singapura itu jauh lebih bagus daripada Indonesia karena memang dari sisi ketahanan pangan ketahanan pangan itu tidak melihat apakah itu diproduksi dalam negeri atau impor jadi pasar dalam negeri tidak produksi dalam negeri tidak dihitung dalam konsep ketahanan pangan nah itu yang pertanyaan pertama yang kedua saya kira balik lagi ke yang saya jelaskan tadi kalau ada tata kelola atau kebijakan-kebijakan yang memungkinkan kita untuk bisa berdaulat pangan saya sih yakin tapi bahwa kalau ditanya apakah tahun 2029 itu akan tercapai tergantung tergantung afirmasi kebijakannya kalau melihat fondasi yang ada sekarang kebijakan-kebijakan yang sekarang masih sangat-sangat jauh masih sangat-sangat jauh nah terkait food estate sebetulnya food estate itu bukan hal baru buat kita tahun 70-an kita sudah pernah melakukan itu tahun 95 Presiden Soeharto juga melakukan itu dengan lahan gambut sejuta hektar Presiden SBI juga melakukan itu di Merauke di Ketapang dan seterusnya terus diteruskan oleh Presiden Jokowi tapi dari setian panjang perjalanan sejak tahun 70-an itu sebetulnya catatan keberhasilannya kecil keberhasilan kecil jadi kalau saya diminta untuk menilai sekarang tentu belum bisa ya karena ini masih masih di inisiasi tahun lalu dan sebetulnya informasi-informasi yang muncul ke publik pun belum begitu banyak tapi semestinya pemerintah belajar dari perjalanan panjang pembangunan food estate sejak tahun 70-an yang memang tidak ada catatan keberhasilan itu kalau saya melihat food estate itu dalam konteks perlunya kita untuk memperluas lahan bukan untuk menjawab kepentingan jangka pendek kebutuhan kita untuk menjawab keris pangan misalnya karena kalau digunakan untuk dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan jangka pendek itu pasti non-set karena food estate butuh trial dan error dan seterusnya nah tapi kalau dimaksudkan tujuan jangka panjang untuk memperluas lahan saya kira iya karena kalau kita cek dari hasil audit kementerian BPN kementerian ATR BPN itu lahan terutama sawah kita itu kan nggak bergerak dari 7 sampai 8 juta cuman itu saja segitu-gitu dari tahun ke tahun sementara kita tahu konversi lahan itu luar biasa nah jadi ada ada keharusan buat Indonesia untuk memperbesar land-man rasio land-man rasio kita itu sangat-sangat terendah hanya 0,16 hektare per orang jadi sangat-sangat terendah kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga Thailand apalagi Cina Australia sangat-sangat jauh untuk kebutuhan jangka panjang memperbesar land-man rasio saya kira setuju termasuk untuk menjawab apakah kebutuhan pangan ke depan kita akan bisa menumpukan hanya dari dari Jawa saya kira nggak secara pelan-pelan basis produksi pangan harus digeser ya terutama keluar Jawa saya kira itu terima kasih Pak Hudori atas pengaparannya cukup sudah diskusi panel kita hari ini dan banyak sekali masukkan dari para pemateri dan juga para peserta yang sangat antusias dalam bertanya mohon maaf jika banyak pertanyaan yang tidak bisa kita bacakan dan juga tidak kami berkesempatan untuk bertanya karena batasan waktu dan juga saya ingin menyapa di sini ada Prop Jagal selamat datang Prop Jagal mohon maaf kita sangat terbatas waktunya karena ini menjelang buka puasa juga jadi simpulannya dari acara ini adalah banyak hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama sebagai bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19 saya kembalikan ke MC selanjutnya untuk Pak Dwi Hartanto saya persilahkan baik terima kasih Mbak Yulis dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati kita telah bersama-sama mengikuti pemaparan dari para narasumber yang begitu menginspirasi dan luar biasa dan kita telah mengikuti diskusi yang berlangsung cukup menarik terima kasih kami sampaikan kepada Bapak narasumber Bapak Letjen Nipurnawirawan Agus Wijoyo selaku Gubernur Lemhanas kemudian Bapak Udori dan Bapak Raditya Jati dan yang telah mendahului Bapak Ganjar Terima kasih atas paparannya yang luar biasa dan tibalah saatnya kita di penghujung acara pada sore hari ini marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri kami berjanji Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan acara selanjutnya akan kami informasikan bagi penanya terpilih yang beruntung mendapatkan door prize berupa buku berjudul Membangun Keindonesiaan dalam Perspektif Ketahanan Nasional dari Profesor Dr. Armadi Armawi Baik Akan kami bacakan pemenangnya yang memperoleh buku Mohon ditunggu Baik Untuk Pemenang pertama yang mendapatkan buku yakni Bapak Bambang Fahidin Kemudian Bapak Irwan Taslim dari Makassar Dan yang ketiga adalah Bapak Erie Ratmanto Dan keempat adalah Bapak Gede Mahendra dari Tangerang Dan Dr. Insinyur Feira Budiarsah dari Pontianak Dan Bapak Fairo Amin Demikian Para pemenang kami mengucapkan selamat bagi nama-nama tersebut Dan Kepada para pemenang silakan untuk menghubungi Panitia Baik Dengan demikian izinkan kami membacakan Beberapa pantun untuk menutup perjumpaan kita Buah nanas buah ceri Dicampur gula enak sekali Cukup sekian pertemuan kali ini Semoga dapat bertemu lagi kemudian hari Kembang melati sungguhlah indah Di tengah taman jadi hiasan Harum Ramadan tercium sudah Kalau ada salah mohon dimaafkan Beli bunga di pasar kota Bunga indah warnanya putih Maaf bila ada salah kata Akhir kata saya ucapkan terima kasih Sekian dari kami Mohon maaf apabila ada kesalahan Kata yang tidak berkenan Di hati Bapak Ibu sekalian Selamat menjalankan ibadah puasa Bagi yang melaksanakan Akhirul kata kami selaku Panitia Mewakili Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Shalom Om Santi Santi Om Terima kasih Bapak Ibu sekalian Terima kasih kepada Pak Profesor Toto Yang sudah aktif dari awal Terima kasih Prof Pak Bambang dan pemenang lainnya Bisa menghubungi Panitia Untuk pengiriman bukunya Minta tolong Panitia kontak saya Dibagi ke Pak Prof Toto Sudah saya share tadi Di chat Oh siap Siap Terima kasih Saya Amit ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih